Kreativitas saja jelas belum cukup. Bahkan jika Anda memiliki kemampuan mencipta sesuatu yang baru atau inventif, juga tidak cukup. Inovatif itu beda dengan inventif, apalagi kreatif. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai mana yang disampaikan oleh Bapak Dedy Swarso Iwono pada Inside Morning edisi tanggal 12 Oktober lalu, bahwa kita nanti akan memiliki Mars TTA ya, Bapak dan Ibu semuanya ya. Saat ini masih bisa disembarkan. Nah nantinya untuk pembukaan acara seperti tadi akan ada lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan bagimu negeri dan tentunya lagu kebanggaan kita Mars TTA nantinya. Baiklah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang ada di sini. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan dari manajemen PT Tuah Turanggagung yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Gerindo Nubroho. Kepada Bapak Gerindo, the screen is yours. Kita masih dikasih diberi nikmat dan rahmat dan karunia oleh Allah SWT, Tuhan yang mahu kuasa karena tanpa rahmat dan karuniannya kita gak bisa berkumpul di pagi anjarah ini dan menambah ilmu kita untuk peningkatan kompetensi secara individu dan untuk sustainability daripada bisnis TTA nanti ke depannya. Hari ini kita kedatangan seorang yang istimewa yang mempunyai banyak pengalaman dalam bidang sumber daya pengembangan sumber daya manusia juga dalam bidang inovasi-inovasi dan beliau merupakan juga salah satu pendiri dari kubik leadership dan beberapa perusahaan lainnya termasuk juga inovasi Asia gitu ya. Dan saya rasa ini relate sekali dengan kondisi kita sesuai dengan temanya yang akan dibawakan oleh Bapak Indrawan Nubroho. Selamat datang Pak Indrawan dan tim. Dan sebelumnya saya tidak lupa untuk mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak-Bapak semua dari jajaran direksi TTA, KPP, PN, maupun SJR dan yang lain dan juga rekan-rekan semua yang bisa hadir di acara ini juga Pak Indrawan, setelah tim dari Pak Indrawan untuk panitia yang telah mengurus acara ini sehingga bisa berlangsung dengan baik. Nah acara ini memang acara rutin dan sesuai dengan, tapi kerutinan itu semoga bukan sekedar untuk rutin saja, tapi bisa banyak menambah ilmu kita dan bisa membawa kita ke pengembangannya menghadapi tantangan-tantangan TTA dan grup kita sama kedepannya dalam bisnis. Topik yang akan dibawakan oleh Pak Indrawan, yang luar biasa, beliau expert di sumber daya manusia juga untuk motivasi-innovasi, leave your competency to win the FUKAERA. FUKAERA memang sesuatu yang kita hadapi, karena memang kita juga tidak bisa lari dari perubahan, karena yang abadi itu adalah perubahan. Dan ini nanti saya encourage untuk teman-teman semua untuk bisa dapat menggali lebih banyak apa yang kira-kira bisa dijadikan pelajaran untuk kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilambatkan dengan Pak Indrawan. Pak Indrawan ada di tengah kita dan bisa membeli arahan atau best practice atau advice yang cocok, yang pas untuk kita untuk membawa TTA ke depannya menjadi lebih hebat lagi. Dan sesuai dengan programnya juga mindset transformation, jadi mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan acara seperti ini bisa merubah mindset kita, bisa men-transformasi dari bukan hanya sekedar fix mindset, tapi kita berubah menjadi growth mindset. Karena biar bagaimanapun perubahan harus kita hadapi dan dengan perubahan itu kita tidak boleh mati. Jadi kita harus tetap bertumbuh dan tumbuh kita harus menjadi lebih besar. Dan bagaimana kita tumbuh menjadi lebih besar, saya mohon izin mengutip Pak Adadi, kita harus membuat strategi jangka panjang untuk yang fix. Dan untuk mencapai jangka panjang yang fix, itu kita punya jangka pendek-jangka pendek, apa namanya, itu yang fleksibel dan resilient. Nah supaya untuk fleksibel dan resilient untuk mencapai jangka panjang yang sudah fix itu, kita perlukan pengetahuan-pengetahuan baru, ilmu-ilmu baru kemampuan menekatkan kompetensi kita. Salah satunya yang relate banget dengan kita adalah yang akan dibawakan oleh Pak Indrawan ini. Jadi bagaimana kita menghadapi VUKA, bagaimana meningkatkan kompetensi pribadi, dan kalau kompetensi pribadi kita terkumpul semua, itu pasti akan energi kita akan merubah energi perusahaan kita juga ke depannya. Dan akhirnya strategi jangka panjang yang fix itu, dan kemampuan kita untuk beradaptasi secara fleksibel dika, apa namanya, resiliensi kita dengan ilmu yang kita dapatkan hari ini oleh Pak Indrawan mudah-mudahan itu membawa, apa namanya, kompetensi kita menjadi lebih bagus. Itu aja, dia mungkin sambutan dari saya, selamat datang Pak Indrawan, dan silahkan saya kembalikan ke Mas Ansari. Terima kasih banyak. Baiklah, terima kasih Pak Grindel. Bapak-Ibu dan hadirin sekalian yang ada di sini, sudah tahu ya, tema main ti kita pada hari ini yakni, leave your competency to win the UK era. Sebelum kita masuk ke acara inti, yakni talk show nanti, yang tadi disampaikan oleh Pak Gerindo, bahwa bintang tamu kita nanti adalah Bapak Indrawan Nubroho, kita harus samakan frekuensi terlebih dahulu ya, Bapak dan Ibu semuanya. Semua harus tahu dulu tentang konsep UKA. Nah, bagi yang lupa atau belum tahu, kita simak terlebih dahulu, apa sih UKA? Pernahkah Anda mendengar konsep VUCA? Selamat datang di era VUCA. VUCA merupakan kepanjangan dari Volatility, artinya berubah cepat dan tidak stabil. Uncertainty, artinya masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, seperti yang terjadi di masa pandemi ini. Complexity, berarti akan tercipta dunia modern yang lebih kompleks dari sebelumnya. Dan, ambiguity, artinya keadaan perekonomian dan bisnis yang membingungkan dan sulit dipahami. Konsep ini berhubungan dengan cara seseorang dalam membuat keputusan, merencanakan, mengelola risiko, dan memecahkan suatu masalah. Oleh karena itu, VUCA dinilai dapat mendorong kapasitas sebuah perusahaan dalam menghadapi perubahan dinamis di dunia bisnis, Terutama, pada era transformasi digital saat ini di mana persaingan bisnis semakin ketat. Hal ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemimpin organisasi. Berikut ini, beberapa contoh masalah yang terjadi di era VUCA. Dengan mengenal konsep VUCA, Anda sebagai pemilik peran penting dalam perusahaan, dapat mengetahui dan memahami apa yang diperlukan, supaya perusahaan Anda tetap stabil dalam hal manajemen secara keseluruhan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Baiklah, demikian tadi penjelasan tentang VUCA ya. Jadi dengan kita mengetahui tentang VUCA, tema kita pada hari ini, mudah-mudahan nanti semuanya tuh dapat lebih enak untuk pengen afasi VUCA ini. Lebih nyambung gitu, Bapak dan Ibu sekaliannya. Baiklah, untuk selanjutnya nanti talkshow akan dipandu oleh seorang expert dalam analis masa depan atau harga batubara. Langsung saja saya perkenalkan Pak Dimas Aditya. Hai Pak Dimas, good morning Pak. Halo Mas Ansori, good morning. Pake bahasa Inggris nih, openingnya. Ya ini untuk proof bahwa Pak Dimas nih, Bapak-Bapak sekalian ya Bapak dan Ibu sekalian ya Bapak Dimas nih sekarang nih berada di Singapura ya. Iya benar benar. Kita akan membuat sejarah dalam Mindy program yang mana pembicaranya, eh moderatornya itu dari berada di luar negara kita di Singapura. dan kita saat ini join di Indonesia gitu. Warah biasa, kita beri kekutangan dong untuk Pak Dimas. Oke, Pak Dimas sudah siap untuk talkshow pada hari ini? Siap-siap insya Allah. Siap-siap. Oke, langsung saja Pak Dimas, the screen is yours. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. CTA. Hebat. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Sebelumnya izinkan saya mencapai Bapak dan Ibu dajaran direksi dari TTA Group, KPP, SJR, EPN, dan Bapak dan Ibu direksi yang lainnya. Kemudian selamat datang juga untuk seluruh rekan-rekan, teman-teman semua. Terima kasih sudah join. Dan tentunya kami ucapkan selamat datang dan terima kasih yang tak terhingga untuk pembicara kita yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Indrawan Nubroho. Jadi mungkin saya sedikit flashback ya. Beberapa bulan yang lalu kita diadakan pada kondisi bisnis batubare yang tidak terlalu menyenangkan buat perusahaan kita. Jadi ketika pandemi, rasa-rasanya semua perusahaan, semua industri itu terpukul. Dan industri kita, industri dari TTA, terangga resource group adalah salah satu yang juga mengalami imbasnya. Jadi demand dari batubare itu turun cukup signifikan karena banyaknya lockdown, ekonomi dari konsumen, negara-negara konsumen kita menurun yang menyebabkan harga terbebas. Nah, namun tidak disangka-sangka, beberapa bulan kemudian ketika kondisi corona COVID itu membaik, ternyata Cina adalah negara yang recovery terhadap COVID-nya itu paling cepat. Dan recovery yang sangat cepat itu tidak diimbangi oleh kecepatan pemenuhan demand atas barang-barang, termasuk di dalamnya batubare. Jadi saat itu harga langsung tiba-tiba naik, kita kaget. Dan mungkin banyak dari industri tidak mempersiapkan itu. Jadi ketika demand naik dengan cukup cepat, dari sisi supply itu masih belum siap untuk menangkap. Yang terjadi adalah supply demand tidak balance, kemudian harga naik. Nah, namun hanya bertahan beberapa bulan, kemudian turun lagi. Ketika demand dan supply sudah mulai stabil, kemudian ekonomi di beberapa negara sedikit melambat lagi karena adanya second wave, third wave, atau berapapun wave itu. Dan akhirnya harga batubara sempat tertekan. Namun di awal tahun ini, 2022, harga batubara kembali meroket. Kalau saya pinjam bahasanya CNBC ini, teman-teman suka baca di CNBC itu kan kadang-kadang excited, kadang-kadang ngeri. Kiamat batubara, tapi beberapa bulan kemudian harga batubara meroket. Nah, ini adalah contoh nyata ya, teman-teman dan bapak ibu semua dari FUKA. Jadi mungkin sebelum ini, saya khususnya hanya mendengar tentang FUKA, kita belum bisa membayangkan atau mungkin kita belum bisa mengalami real situation-nya itu seperti apa. Nah, tapi kejadian yang kita alami beberapa bulan kebelakang itu adalah contoh nyata dari FUKA. Volatility, uncertainty, ambiguity, itu benar-benar kita rasakan. Dan kalau saya mengutip banyak orang bicara, oh ini seperti roller coaster rasa-rasanya. Kita bisa di atas, kemudian tiba-tiba kita bisa turun, kemudian naik lagi, tapi perlu diingat, roller coaster adalah sebuah sistem yang didesain sedemikian rupa dengan adanya tambahan konsep safety. Ketika kita naik roller coaster, itu kita harus menggunakan harness atau apapun namanya itu, untuk melindungi tubuh kita supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak jatuh. Dan kita bisa memprediksi, oh roller coaster-nya bentuknya seperti ini. Kapan akan naik, kapan akan turun, kapan akan berbelok, itu kita bisa melihat dari kejauhan. Nah, tapi FUKA yang kita alami, kita nggak tahu nih. Yang kita tahu bahwa bisnis itu secara umum pasti akan ada siklus. Kadang ada di atas, kemudian bisa turun, kita tahu. Dan kita mungkin tidak bisa berharap harga batu bara yang cukup baik ini bertahan akan cukup lama, kita tidak berharap. Kita memprediksi itu akan turun. Yang kita tidak tahu, kapan turunnya dan seberapa dalam turunnya. Tentu kita tidak berharap, tapi sebagai insan TTA, A plus people, kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan memanfaatkan momentum-momentum yang ada. Karena itu, tidak salah rasanya, kita mengundang seorang pembicara narasumber yang sangat luar biasa di sini. Boleh saya sapa dulu. Pak Indrawan, semangat pagi, Pak. Semangat pagi, 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 pagi. Pagi, 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 luar biasa. Tiga kali balasannya. Apa kabar, Pak Indrawan? Alhamdulillah, sehat. Mas Timas, semuanya-manya sehat juga ya teman-teman yang ada di sini. Alhamdulillah, sudah muncul nih. Bapak Dr. Indrawan Nugroho. Nah, tapi ngomong-ngomong, sepertinya usia kita tidak terlampau jauh nih, Pak. Masa sih? Saya pasti pakai. Jadi, saya boleh panggilnya apa nih? Boleh Bapak? Oh, adik aja, adik. Ya, Mas. Mas, boleh. Oke, oke. Kalau Mas Timas, benar Mas berarti panggilannya ya? Atau Bang? Ya, boleh. Jadi, saya mohon maaf nih. Mungkin dari sekian banyak orang, bahkan Bapak-Bapak manajemen pun terpaksa manggil saya Mas. Oh, gitu ya. Karena nama saya. Ya, baik. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Indrawan, Mas Indrawan. Jadi, saya bebas lah ya manggil Mas Pak atau Dr. Indrawan. Jadi, kami senang sekali kesempatan yang sangat baik. Dan tentunya kami dari TTA Group dan juga dari rekan-rekan anak perusahaan dari PAMA Group yang lain, ada teman-teman dari KPP, ada dari SGE, PN, dan yang lain-lain. Tentunya ingin mendengar nih. Kita ingin mendengar sharing-sharing dari Pak Indrawan yang tentunya sudah punya banyak sekali pengalaman ya. Dan saya lihat memang sangat cocok untuk membahas tema kita pada pagi hari ini. Sebenarnya beliau akan cocok membahas apa saja, saya percaya. Karena kalau teman-teman lihat, beliau punya YouTube, betul ya Pak Indrawan ya? Ya, ada YouTube channel. Bapak Indrawan Nugroho, teman-teman bisa search atau mungkin dari Panitia punya screenshot-nya. Sudah ada berapa follower nih, Mas Indra? Ada 800 ribu subscriber sih. Oh, ini sudah tampilin. 800, sorry subscriber ya kalau di YouTube. 800 ribu subscriber dan video-video beliau ini sangat-sangat menarik. Beliau membahas mulai dari handphone LG, beliau juga membahas Squid Game. Membahas tentang karyawan, bagaimana membuat karyawan kerja all out seperti yang tampil di sini. Jadi, saya penasaran nih, sebelum kita masuk ke materi utama ya, Mas Indra. Bapak Dr. Indrawan Nugroho, ini sebenarnya background Bapak ini apa sih? Bapak yang kita tahu, yang kami tahu ya, Bapak ini adalah salah satu founder dan mungkin sekarang juga masih aktif ya Pak ya, di kubik leadership. Ya, betul. Betul banget. Konsultan company yang saya yakin teman-teman juga sudah familiar ya. PAMA, TTA juga sudah seringkali bekerja sama. Saya pun sudah sempat mengalami beberapa kali training dari publik dan menurut saya itu luar biasa, berbeda dengan yang lain-lain. Tapi di YouTube Bapak, itu Bapak membahasnya tentang teknologi, tentang, ya kebanyakan sih teknologi ya, Mas Indra ya. Gimana tuh? Jadi, kira-kira sebenarnya background dari Mas Indra apa sih sebetulnya? Backgroundnya mungkin dari pendidikan dulu kali ya, pendidikan formal. Ya, pendidikan formal. Kalau pendidikan formal saya itu, setelah saya lulus SMA, saya sempat kuliah di UGM, Mas Dimas. Sempat ya, ini ada kata sempat itu kan berarti kan cuma nampir. Saya itu sempat kuliah di UGM itu belajar filsafat, Mas Dimas. Filsafat, mantas. Ya, belajar filsafat. Itu tapi cuma satu semester. Karena setelah itu saya pergi ke Australia, saya kuliah di Australia. Di kota Melbourne. Setahun saya belajar foundation study di sana, kemudian lanjut kuliah S1 di Melbourne University. Bidangnya adalah comers, perdagangan. Jadi belajar dagangan. Comers and industrial relations. Saya juga belajar tentang hubungan industri. Jadi, karyawan dengan manajemen dan sebagainya. Nah, ketika pulang di Indonesia, kerja, buka usaha, kemudian saya kuliah lagi S2 di UI, di Universitas Indonesia. Bidangnya adalah psikologi. Jadi, nggak nyamung ya. Comers, industrial relations, psikologi. Awalnya berpikir itu nggak nyambung. Ternyata itu nyambung banget. Psikologinya pun ketika penjurusan, saya spesifik mau jurusannya SDM. Jadi, psikologi SDM. Ketika selesai S2, udah kerja lagi bisnis usaha lagi. Area saya ambil S3. S3 saya di BINUS, di Nusantara. BINUS University. Bidangnya strategic management. Manajemen strategik. Yang tadi itu kan nggak nyambung ya, kelihatannya ya, Mas Dina. Iya, benar. Ternyata itu nyambung banget. Malah saya bersyukur ketika saya belajarnya itu nggak ilmu linear. Linear itu misalnya S1, S2, S3 itu sama. Biasanya kan kebanyakan orang seperti itu ya, Mas Indra. Kalau kita mau jadi akademisi atau dosen, ya itu memang bagusnya linear. Tapi karena saya kan bukan akademisi ya, jadi ya saya ambil kuliah ngikutin hati saya aja. Lagi pengen belajar apa, itu yang saya ambil. Dan ternyata saya menemukan justru ketika cabang ilmu yang berbeda itu kita gabungkan, kita pelajari, kita bisa melihat perspektif itu jadi lebih luas. Misalnya contohnya gini, aku kan belajar SDG aku kan di management strategic ya. Jadi belajar tentang strategi perusahaan, akusisi, wah gitu lah macem-macem lah yang pokoknya berat gitu ya. Nah yang menarik adalah, kayak sekarang ini, kayak akhir tahun ini tuh saya banyak tuh diminta oleh perusahaan-perusahaan untuk mendantikan mereka dalam menyusun annual planning ya. Terus mereka juga ketemu nih para BUD untuk diskusi, ngobrol, eksplorasi, itu juga saya diminta untuk fasilitasi prosesnya gitu. Nah dalam proses itu kan banyak curhat nih. Apa nih yang ngebuat kok tahun lalu udah melakukan hal yang sama, tapi kok gak jalan-jalan gitu ya. Strateginya mah udah bagus gitu, tapi kok gak mewujud menjadi sesuatu yang real. Ternyata problemnya ada di orang. Dan ketika saya kaji lagi, melalui kajian pustaka, ilmiah, dan sebagainya jurnal, ternyata semuanya juga merujuknya ke orang gitu. Jadi strategi is one thing, itu diperlukan, tapi pada akhirnya strategi itu kan harus di ekskusi. Ekskusi itu siapa yang ekskusi? Ya orang kan gitu. Dan ketika kita bicara orang, ya kan kita bicara tentang karyawan. Nah berarti hubungan industri itu jadi penting dong. Dan ujung-ujung, apapun yang dilakukan saat, ya harus ada cuannya dong. Commerce, dagang dong. Akhirnya saya mikir, wah ini tidak direncanakan, tapi ternyata nyambung gitu belajarnya. Saya juga baru menangkap nih, jadi apa yang Mas Indra pelajari dari mulai commerce, kemudian psikologi, dan strategic management, itu sebenarnya adalah sebuah rangkaian dan bisa, karena Mas Indra mempelajari semua itu, jadinya memiliki knowledge yang sangat lengkap untuk menjalankan perusahaan Mas Indra saat ini. Insya Allah. Nah, bicara tentang perusahaan, kita semua tahu nih, Mas Indra adalah founder dari Kubik, tapi yang saya dengar ada beberapa perusahaan juga nih yang beliau miliki. Ada berapa sih Mas kira-kira? Ada tujuh perusahaannya. Ada? Ada tujuh. Tujuh? Oke. Ada tujuh perusahaan, dan itu semuanya Mas Indra aktif ya di dalamnya ya? Definisi aktifnya aja yang berbeda-beda. Jadi kalau yang saya alokasikan waktu paling banyak di antara yang tujuh itu ke Cias ya. Corporate Innovation Edition. Nah, ini yang memang passion saya secara pribadi ada di situ. Saya suka ngomongin inovasi, saya suka untuk terlibat membantu korporasi, ada spirit SDM-nya juga kental di sana gitu. Maka, saya majority dari waktu saya itu saya alokasikan untuk Cias. Kubik misalnya tadi yang seperti disebut, kan juga perusahaan saya, saya juga masih terlibat di sana, tapi keterlibatannya tidak sebesar ketika saya di Cias. Ada bisnis yang lain, misalnya saya dengan istri saya punya bisnis fashion muslimah, yang namanya Nina Nugroho. Nah, itu CEO-nya istri saya, udah gitu, jadi udah saya pasarin aja sama istri saya. Saya hadir sebagai partner, sebagai pendukung, mentor gitu. Nah, ada lagi yang lain, namanya Inhasi. Nah, ini online retailer. Jadi, jualan online. Nah, itu juga udah ada lagi tuh CEO-nya. Saya di sana jadi komisaris aja. Saya meeting-nya paling sebulan sekali, dua minggu sekali itu paling sering. Kemudian ada lagi, Evapora. Evapora ini, ini perusahaan yang fokusnya pada edukasi untuk UMKM. Jadi, memang dunia saya itu nggak jauh dari pengembangan SDM sih sebenarnya. Kalau ada yang nggak hubungannya sama pengembangan SDM secara langsung, ya itu pasti saya udah punya CEO-nya lah yang ngurusin. Jadi, dari tujuh itu, saya cuma satu yang jadi CEO, yaitu Cias. Yang lain saya nggak jadi CEO. Ada orang lain yang lebih hebat dibandingkan saya, yang bisa saya pasrahin, ngerjain itu. Menarik sekali ya. Jadi, tadi saya sempat penasaran sih dengan memanage tujuh perusahaan itu, nggak kebayang nih kesibukannya. Apalagi juga Mas Indra ini juga sangat aktif di YouTube. Dan saya lihat rutin loh, videonya itu kalau dilihat dari start time-time, ada target tertentu kah? Apakah setiap bulan harus berapa video gitu? Sebenarnya sih targetnya 8 video per bulan. 8 video per bulan. Berarti 2 video per minggu. Mostly sih achieve targetnya itu. Tapi ya itu, perjuangan ya. Apalagi kayak akhir tahun gini ini, wah ini saya ketarik kemana-mana ini kalau akhir tahun begini kan. Tujuh-tujuhnya itu kan minta perhatian saya, kan ini dia target akhir tahun. Persiapan tahun depan ya. Belum seperti sekarang ini ya. Diciaskan, saya jadi konsultan, saya juga jadi pembicara di mana-mana. Nah, itu kan juga harus ngatur-ngatur waktunya itu tuh yang challenging ya. Tapi karena dasarnya itu pilihan saya, saya juga suka, ya udahlah, dijalani saja Mas Dimas. Siap, siap. Baik, baik. Terima kasih. Nah, itu sebenarnya tadi sesi pembuka ya. Gimana biasanya kita membacakan CV dari beliau, tapi kurang lebih dengan kita ngobrol-ngobrol tadi, sudah nangkep lah kira-kira Mas Indra ini backgroundnya seperti apa, kemudian apa aktivitas yang beliau geluti sekarang, dan ya itu kami berharap supaya teman-teman bisa lebih mengenal beliau, dan nanti jangan sungkan-sungkan, kita akan mulai buka sesi tanya-jawab, mungkin setelah 30 menit ke depan, tapi jika teman-teman Bapak Ibu semua ingin mengajukan pertanyaan, Bapak dan Ibu juga bisa menulis di kolom chat ya, Bapak dan Ibu. Silahkan disampaikan di kolom chat, nanti akan ada sesi khusus untuk kita tanya-jawab dengan Mas Indra, dan juga Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung, juga kami persilahkan, nanti akan ada sesi khusus juga. Baik, sekarang kita coba masuk ke inti nih. Ya, saya tadi sedikit bercerita sih Mas Indra tentang kondisi bisnis batubara ya sebetulnya. Mas Indra juga pasti saya yakin sudah paham kalau kondisi sekarang ini bisnis batubara sedang bagus-bagusnya, tapi mungkin yang tidak kita sadari ya, kami mungkin bahwa kondisi bisnis yang bagus ini berkebalikan sebenarnya terhadap bisnis dari konsumen kita. Dan ini yang sangat erat kaitannya dengan FUKA. Dan tentunya kita ingin sama-sama mendengar dari Mas Indra, kira-kira seperti apa sih FUKA yang terjadi seperti ini dalam sudut pandang atau kacamatanya Mas Indra, dan apa yang dirasakan sebagai praktisi ya, masih ada juga bisnismen dan juga sebagai konsultan, saya yakin banyak berkomunikasi dan banyak berinteraksi dengan berbagai macam industri. Kalau boleh di-share, monggo Mas, bagaimana sih kira-kira kondisi sekarang ini menurut Mas Indra? Baik, makasih Mas Dimas ya. Pertanyaannya tuh dalam gitu. Dan jawabannya mungkin jadi harusnya panjang gitu ya, tapi saya mencoba untuk menjawab secara pendek. Dan sekaligus izin, karena kalau ngomongin industri batubara secara rinci detail ya Mas Dimas lebih paham dibandingkan saya. Jadi, saya izin untuk bisa menjawabnya dari sudut pandang yang relatif lebih umum ya Mas Dimas ya. Ya, siap. Tidak mudah-mudahan bisa diaplikasikan untuk individu teman-teman yang menyimak di sini nih, ada 164. Karena kan, tidak semua teman-teman berada dalam posisi kayak Mas Dimas yang benar-benar strategik gitu ya, untuk menentukan terkait dengan naik turunnya batubara yang gini, nanti kalau gitu perencanaan ke depannya kayak gimana gitu. Kebanyakan dari kita itu kan ada dalam satu posisi di mana kita ya terhempas ombaknya gitu. Yang kadang-kadang kita nggak tahu nih, ombaknya datangnya dari mana gitu. Tahu-tahu kita bisa nafas lagi, itu kelelep lagi gitu ya. Betul, justru itu yang kami harapkan Mas Dimas. Jadi kita bisa dapat insight. Seperti apa nih? Analogi tadi itu ya, analogi rollercoaster yang tadi Mas Dimas sampaikan. Kemudian juga yang kita, ombaknya naik turun, kita kelelep itu, itu kan nggak hanya terjadi di industri batubara. Di semua industri. Memang gini, ada yang ombaknya lebih ganas di industri tertentu. Ada yang ombaknya tidak terlalu ganas. Tapi tetap ada ombak yang itu sebelumnya kita nggak alami. Jadi kalau tadi dibuka dengan FUKA, itu lucu sebenarnya. Karena FUKA ini kan bukan barang baru sebenarnya. Kenapa? Karena kita udah bahas FUKA ini sejak 10 tahun yang lalu kan Mas? Iya, betul. Bukan hanya di kampus-kampus. Tapi di perusahaan-perusahaan, woyah dulu tuh FUKA-FUKA, dikit-dikit FUKA gitu ya. Kalau mau kelihatan agak pinter dikit gitu ya, ngomongnya FUKA gitu. Wah ini pinter nih gitu ya. Tapi sekarang, FUKA-nya beda. Bedanya di mana? Nah, kalau dulu FUKA itu wacana, sekarang kita beneran ngalamin FUKA-nya. FUKA itu bukan sebagai sesuatu untuk diantisipasi. Karena kita udah kelop dengan FUKA-nya. Kalau mau antisipasi 10 tahun yang lalu gitu ya. Sekarang kita udah hidup kelop dalam FUKA gitu. Nah, maka menyadari itu, cara bermainnya kita tuh berbeda. Cara berenangnya kita tuh berbeda. Mengarungi samudanya tuh berbeda. Nah, yang lucu itu Mas Dimas malah masih ada orang atau perusahaan yang berpikir mereka masih bisa menggunakan pola berpikir yang sama, pola kerja yang sama, pola pembuatan rencana yang sama, pola ekskusi yang sama, pola monitoring dan kontrol yang sama dengan 10 tahun yang lalu, di mana FUKA baru cuma wacana, dan pada saat itu mereka hidup dalam dunia yang lebih stabil, yang bisa diprediksi, yang itu ada kepastian, berhasil menggunakan pola kerja itu, cara berpikir itu, cara kerja itu, cara merencanakan itu, itu berhasil berpikir, selama bertahun-tahun berpikir. Di dunia ketika FUKA masih cuma wacana. Ketika FUKA bukan lagi wacana, kita beneran lagi kelelep, lagi mengarungi samudanya yang kita nggak tahu nih badannya berakhirnya kapan, yang ombaknya bisa datang kapanpun juga. Terus kita masih berpikir, kita cukup mengandalkan cara lama, baik berpikirnya, kerjanya, ngebuat rencananya, mengeksusinya, mengontrolnya. Ya kan nggak make sense. Ketika dunianya udah beda banget, tantangannya udah beda banget, maka ya kita harus gunakan cara-cara yang lebih sesuai dengan kebutuhan tantangan di dunia baru itu, di kondisi baru itu. Nah kalau kita biasa naik bom-bom kar waktu pas kita kecil, yang itu udah bisa diperiksikan, maju, mundur, udah, abis itu naik roller coaster, ya kan harnessnya beda gitu kan, kalau tadi analoginya Mas Dimas kan gitu ya. Nah maka teman-teman sahabat-sahabatku semua di sini, sekarang itu bukan hanya sudah saatnya. Itu harusnya ngomongnya itu ya 3 tahun yang lalu lah gitu. Sekarang itu ngomongnya adalah teman-teman semuanya, kita kalau masih mau hidup, ya harus mulai menemukan cara-cara kerja, cara komunikasi, cara berkarya, cara merencanakan, cara mengontrol yang baru, yang sesuai dengan zamannya. Itu baru namanya kita hidup dalam buka, yang bukan cuma wacana. Aku kasih contoh nih Mas Dimas ya, kemarin, ya kemarin lusa, saya itu baru menentaskan sebuah rangkaian program untuk para manajer di satu bank, yang mana di bank itu diberlakukan hybrid working. Jadi kerjanya itu ada yang separuh di rumah, atau di mana aja, F.O gitu ya. Working from anywhere lah, kalau sekarang zamannya, karena nggak harus di rumah. Nah ternyata itu bikin panas lah. Karena ini bank ini relatifly bank pemerintah yang punya historical. Most pimpinannya itu udah senior. Dan most employee-nya udah terbiasa dengan pola yang lama yang itu proven terbukti berhasil. Cara kerjanya, cara bagi tugasnya, cara meetingnya, cara monitor karyawannya, tiba-tiba dipaksa untuk hybrid. Sebagian anak buahnya ada yang di kafe, di rumah, di mana, sebagian lagi di kantor. Wah, momen. Terus saya bilang begini, sebenarnya itu nggak momen. Kenapa? Karena saya dengan teman-teman di Cias udah biasa yang kayak gitu. Bahkan sebelum pandemi, kami di Cias itu udah menerapkan fleksibel working hours. Jadi kita tuh kerjanya 8 jam, yang harus di kantor cuma 4 jam. Yang 4 jamnya lagi, bebas, mangga, dimana aja. Fleksibel. Mau datang ke kantor jam berapa, pulang jam berapa, pokoknya 4 jam minimum. Bebas. Begitu masuk pandemi, kita kan working from home tuh. Ada masalah bagi kita. Kita udah terbiasa. Terbiasa. Sekarang kita tetapkan working from anywhere. Mangga, kantor dibuka. Kalau ada yang mau di kantor, mangga, sob. Kalau mau di rumah, mangga. Mau di sekolah anak, sambil menungguin anak, mangga, nggak ada masalah. Dan baik-baik aja kok. Jadi ketika mereka bilang, ini nggak bener nih habit workingnya, ini bikin susah hidup kita nih. Kerjaan jadi nggak beres, nggak produktif. Dia bilang, bukannya habit working yang salah, perlu aja cara jalanin habit workingnya yang salah. Karena faktanya, di Cias, di kantor saya, selama pandemi nih, ketika karyawan tuh, nggak ada yang ketemu secara fisik, semuanya dari rumah. Di tengah pandemi, produktivitas kita naik 300%. Jumlah proyek yang kita jalanin itu tiga keliripat naiknya. Kita malah nambah karyawan pada pandemi itu. Hanya 10% nambah karyawannya. Dengan kinerja 300%. Artinya, kalau bagi saya, habit working udah bagus, udah bener deh. Nah, terus kenapa nih orang-orang pada ribut habit working ini nggak menghasilkan produktivitas, bikin susah konflik dan sebagainya. Itu karena lu cara mainnya, lu paksain. Cara main lama, waktu lu masih main to five di kantor dengan semua kepastiannya di dunia pra-fuka, dimana fuka itu hanya sekedar wacana, cara berpikir yang sama, cara ngatur perjalanan anak buah, cara buat laporan, cara ekskusi, cara monitor yang sama, lu paksain dalam sebuah dunia yang lu nggak bisa kontrol anak buah lu ada di mana pada saat itu. Yang semuanya terpencar-pencar. Itu kan dua permainan yang berbeda. Itu kayak orang jago main pingpong, tiba-tiba suruh main basket, tapi pakai cara pingpong gitu. Yang nggak nyambung, run bro. Ini permainannya berbeda. Nah, kembali kepada pertanyaan Mas Dima tadi. Teman-teman, yang paling penting yang harus kita sadari adalah sekarang dengan perubahan yang begitu drastis, dimana buka itu udah jadi bagian dari keserian kita. Kita harus mulai nih, khususnya para leader yang menyimak. Kita harus membuka pikiran kita untuk cara-cara kerja yang baru, yang lebih sesuai, yang lebih tepat. Cara memonitor tim kita juga yang menyesuaikan dengan keadaan. Kalau dari sudut pandang planning, mungkin ini kerjaan Mas Dimas dan kawan-kawan yang melakukan planning bisnis, kapan kita harus jagain supaya cash flow-nya ditahan, kapan kita mau invest, kapan kita masuk, kapan kita mundur, dan sebagainya. itu permainannya pun juga udah berbeda. Tapi itu gak banyak lah yang bisa main di level itu. Kebanyakan dari kita bermain di level di lapangan ini. Yang tiba-tiba, waduh ini karena harganya lagi bagus, tiba-tiba kerjaan dikenjol, kebutmen baru, ada anak yang kisopo lagi nih kok, aku kemarin gak lihat orangnya muncul di samping kita. Wah, mumet orang SDM-nya. Orang di lapangan operasi juga mumet ini. Terus gak lama kemudian, stop, zero growth, tidak ada lagi yang nambah ya. Karena permintaan terjun bebas. Wah, nyusun lagi, planning yang ngaco, fleet-nya juga, management-nya juga jadi berubah-ubah terus. Nah, maka kurangga teman-teman di sini harus menemukan itu desain pola kerja, pola monitor tim, pola perencanaan yang lebih sesuai. Hal yang, balik lagi nih ya, untuk jawab pertanyaan saya tadi, menemukan cara kerja, bla-bla-bla itu gak sulapan. Gak bisa kita ngobrol cuma sebentar gini, terus kita akhirnya menemukan caranya gitu ya. Itu harus kita kaji, kita susun, kita rencanakan, kita uji coba, sampai beberapa kali baru itu bagus. tapi yang paling penting adalah teman-teman semuanya, sadari dulu bahwa dunia kita kayak gitu sekarang. Jangan disangkal, terima aja. toh itu kita gak bisa kontrol kok. Kita gak tahu besok akan terjadi apa, apakah harganya terus naik, atau turun tujuan bebas, atau gak lama kemudian, tahun depan pemerintah buat peraturan baru, atau kemudian China terjadi sesuatu, ini kan mereka pemilu nih, mati ada pemilu juga di Rusia, gitu kan. Daripada kita tuh pusing, mikirin, wah, gak cerilas dunia ini. Dunia kebalik katanya. ya memang begitu, ya gak usah dikomplinkan, karena ya kita dapetnya begitu, udah terima aja, gak bisa dipapain. Yang kita bisa dipapain adalah, gimana kita melengkapi diri kita dengan kemampuan, dengan skills, dengan mindset yang lebih terbuka, supaya kita bisa menafigasi dunia dan pekerjaan yang ombaknya semakin kenceng. Misalnya, kalau selama ini kita ngomongin agile, misalnya deh, aku yakin di kurangga udah sering ngomongin agile, di PAMA udah dari dulu, UT juga dari dulu, ngomongin dari anak perusahaan, cucu sampai simbahnya udah ngomongin agile. Tapi kan kebanyakan agile-nya cuma agile, gitu. Agile lu lah, bikin pusing gue aja, gitu. Agile diterjemahkan sebagai ngasih kerjaan, gak pakai pelencanaan, gitu kan. Agile diterjemahkan sebagai kerjanya serabutan. Itu kan ngaco. Ketika kita belajar ilmu agile yang sebenarnya, kita mulai berlatih teknik-teknik agile yang sebenarnya, kita itu membentuk banyak otot. Otot untuk gak kagetan dengan perubahan. Otot untuk bisa ngelola nih, ketika kita ngerjakan sesuatu, tiba-tiba ada intrupsi nih. Gimana cara kita merespon itu? Gimana caranya kita membuat perencanaan yang lebih fleksibel? Sehingga ketika suatu ketika, tiba-tiba, ada perubahan yang kita tidak ekspek, maka cepat tuh kita mengubah pendekatan kita, beratasinya. Nah itu agile tuh sebenarnya gitu. Nah, saya dengan teman-teman di Cias, agile, itu, kita malah bingung nih, teman-teman di Cias itu. agile itu kayak gimana sih, Pak? Kenapa kok bingung? Itu sama kayak nanya ke ikan, air itu apa? Ikan itu air teknalon gitu. Air apaan dia? Setahu saya, mas saya cuma berenang-berenang begini aja gitu. Air itu apa? Karena itu bagian dari keseharian. sehingga dengan perubahan yang sangat signifikan, nggak jadi isu. Bahkan, kemarin waktu pas lagi kita annual meeting ya, di Cias ini, ada satu kawan kita yang ngangkat isu, mas ini kan katanya merusiasi global, nanti mau ada pandemi. Itu gimana kita mengantisipasinya ya, takutnya nanti ada pengurangan ini, ada masalah ini, perusahaan akan mengencangkan katingan gitu ya. Terus, saya bilang gini, guys, justru nih, kita ini pertama udah kebiasaan kerjanya eja, teman-teman the open-minded, teman-teman punya kreativitas. Justru, orang kayak kita nih, aku ngomongnya ke teman-teman di Cias ya, orang kayak kita nih, justru, kita itu udah well equipped, udah memiliki skill set, mindset, dan kebiasaan, capability, untuk menari-nari di atas perubahan. Jadi, apapun nanti yang dilempar oleh market, kita harus ketemu celah untuk menunggangi itu. buktinya, buktinya, pandemi yang lain pada mementingkan karyawan, kita nambah. Pandemi dimana yang lain itu pada ngerim, kita ngebuk. Pandemi dimana potilitasnya turun, kita bisa naik. Kenapa? Karena waktu itu, kita dengan agile mindset, agile working, kita ngenamu ini, ada celahnya kita bisa jadi bagian dari solusi. Kita paham betul customer-nya kita. Nah, itu dia sih teman-teman semuanya ya. Mohon maaf, aku ngomongnya agak panjang nih. Satu pertanyaan sepanjang ini, tapi kita nambah palam ini ya, kita ngobrolnya ya. Tapi karena pertanyaan itu fundamental banget, dan itu penting banget, dan aku setuju banget ini harus diangkat. Sadari bahwa hidup kita udah kayak gitu sekarang, kita nggak punya pilihan selain mencari cara-cara baru, pola-pola baru dalam memimpin anak buah kita, matur kerjaan, buat planning, yang bahasa kerennya lebih agile tadilah. Mungkin di kesempatan naik-naik datang, kita bisa ngobrol lebih banyak tentang agile way to work. Tapi intinya sih kayak gitu. Yes, Mas. Akan panjang, mungkin sampai malam atau sampai besok kalau kita bahas. Tapi saya lihat ada beberapa poin menarik dari penjelasan Mas Indra tadi. Sebelum ke sana, saya ingin coba memflashback lah. Kita, kami di sini terus terang penasaran. Karena tadi Mas Indra menyinggung-nyinggung tentang Cias. Cias ini berarti untuk consulting ya. Ya. Banyak kan. Consulting dan juga Mas Indra juga masih aktif di kubik dalam hal ini sebagai trainer ya, master trainer. Nah, boleh diceritain nggak Mas? Awalnya gimana sih kok sekarang Mas Indra bisa sampai punya kubik yang sebegitu besarnya. Saya rasa ya salah satu training company yang terbaik lah di Indonesia. Kemudian sudah punya Cias, bisnis yang lain. Boleh diceritain nggak? Kira-kira bagaimana sih Mas Indra mengawali itu semua dan ya intinya kisah awalnya itu seperti apa? Kita sama-sama ingin menarik. Nah, itu ya. Itu yang menarik sih Mas Dimas ya. Jadi, waktu dulu itu saya ketika awal-awal kubik kita mulai ngasih training tentang pengembangan diri. Itu kan salah satu topik yang populer pada masa itu ya. Kita ngomongin 23 tahun yang lalu itu ya. Itu adalah tentang mimpi yang besar kayak gitu ya. Juangan kan, sepangatnya kan kayak gitu kan. Karena waktu itu kita keluar dari krisis moneter gitu ya. Itu saya tuh berpikir bahwa dari awal tuh kita harus punya kelerti dengan sangat baik kira-kira 20 tahun ke depan itu kita akan jadi seperti apa. Yang sangat konkret harus jelas gitu. Misalnya, aku akan jadi direktur perusahaan ini gitu misalnya ya. Yang omsetnya sekian yang ini, ini, ini. Ternyata waktu itu aku salah memahaminya. Jadi, yang namanya impian itu fungsinya itu adalah mendorong kita ke arah kehidupan terbaik yang kita ingin wujudkan. Bahwa nanti bisa jadi kita gak sampai pada impian yang kita sebutkan di awal perjalanan itu gak masalah. Karena kalau kita melakukan perjalanannya dengan benar bisa jadi kita justru sampai pada satu titik yang lebih baik dibandingkan yang kita bayangkan bertahun-tahun sebelumnya. Karena sekarang Mas Dimas, apa yang saya jalankan sekarang di hidup saya sekarang itu dibandingkan dengan saya pernah nulis impian saya 20 tahun yang lalu 23 tahun yang lalu. Kira-kira tercapai gak Mas Dimas? Ada yang tercapai ada juga yang gak Mas. Secara spesifik gak tercapai. Tapi yang saya dapetin sekarang Alhamdulillah ini rezeki dari Allah ini atas izin Allah lebih baik dibandingkan apa yang saya tulis ketika saya awal karir saya. Kenapa? Karena waktu dulu itu kan saya gak kebayang pengetahuan saya kan segitu anak baru lulus kuliah baru mulai buka usaha dan udah pasti sengsara dulu ketika buka usaha di awal kan gak ada orang buka usaha langsung tiba-tiba kaya kecuali anak sultan ya di buatin tulisan sama bapaknya tapi kalau dia start dari 0 ya pasti akan sengsara dulu nah dengan pengetahuan yang sangat minim pada saat itu saya menulis dan ada yang saya dapetin sekarang beda dengan apa yang saya tulis tapi gak masalah jadi pertanyaan gini apakah Mas Indra salah tuh nulis keinginan di masa lalu gitu enggak gak salah yang salah adalah kalau aku gak punya keinginan itu salah karena aku punya sesuatu aku pikir begini nih dan itu sesuatu yang aku yakini penting meaningful bermakna bagiku dan aku ingin melakukan itu untuk anak istriku jadi waktu itu aku baru menikah baru punya anak nah itu satu pivotal momen dalam hidup kita kita kalau masih jomblo yang dipikirin cuma diri sendiri udah nikah udah punya anak udah mikirnya udah panjang udah all out bener lah kita berjuang dan akhirnya udah sejalan nah kembali kepada pertanyaan Mas Dimas melengkapi penjelasan saya tadi pesan saya itu gini betul bahwa di awal kita harus punya impian teman-teman itu pengen jadi apa dan impian itu jangan nanggung-nanggung yang gede kenapa? karena fungsi impian sekali lagi gak harus itu sampai tercapai impian itu fungsinya adalah alasan untuk kita mau berjuang ya impian itu fungsinya adalah ngebuat kita mau all out sehingga kita akhirnya punya kehidupan lebih baik dibandingkan hari ini misalnya gini pejuang kemerdekaan dulu jauh hari sebelum Indonesia merdeka itu punya impian Indonesia yang merdeka dia punya impian anak-anak cucunya nanti itu harus menikmati udara kemerdekaan berdikari gara-gara impian merdeka itu mereka angkat senjata bambu rucing maju perang mati akhirnya setelah berjuang sekian tahun meninggal dia gak sempat menikmati udara kemerdekaan pertanyaannya apakah impiannya dia itu sia-sia enggak karena impian kemerdekaan itu ngebuat pejuang itu dia mau cari cara untuk mengalahkan Belanda gak ada senjata bedir pakai bambu rucing gak ada bambu rucing pakai batu pokoknya maju terus bisa jadi akhirnya sebelum impiannya terwujud udah kadang meninggal linduan kalau itu kan Allah yang punya kuasa kapan berapa lama kita hidup bukan urusan kita itu kan Allah sepenuhnya tapi impian kita itu membuat kita jadi punya daya juang punya keinginan untuk berkarya untuk menghasilkan sesuatu yang bermakna untuk melakukan sesuatu yang penting karena impiannya itu maka impian tetap harus ada gak bisa nah selama impian itu menggerakkan kita ke arah yang setiap hari lebih bagus setiap hari lebih mulia lebih sukses kalau di kubik sukses mulia istilahnya itu bagus sekali sih sukses mulia jadi gak cuman sukses aja jalannya juga harus kembali ke pertanyaan terus Mas Tidak gimana sih polanya kalau dibilang saya ngalir enggak Mas karena saya kan punya impian ya Mas saya jelas aku mau begini bahkan waktu itu ada masa dimana bisnis saya banyak Mas waktu pas awal-awal yang anak muda kebetulan saya itu tipe orangnya itu sukanya macem-macem jadi kubik awal itu kita punya bukan hanya lembaga trading Mas kita punya agensi kita punya production house kita punya model agensi karena waktu kecuan semua itu Mas di masa itu karena TV swasta baru muncul terus ternyata saya sibuknya ngaco serabutan dikejain intinya adalah partner saya yang lebih senior di kubik itu ngingetin saya Andra kan kamu yang jalanin kubik kalau misalnya kamu gini terus nanti gak jadi-jadi ini kubik udah lah kamu seriusin satu aja deh di antara semua yang kamu jalanin itu untuk kubik pilih satu aja yang kamu ingin seriusin karena kamu yakinin itu masa depanmu karena impianmu ada di situ nah pada saat itulah diuji kayak gitu dan ini pivotal moment juga moment penting saya harus milih yang mana kita bagi cuma jadi dua satu bisnis adalah bisnis yang lagi cuan yang gak usah cari client datang sendiri Mas duitmu dipodorin ditawarin dan kita pun gak harus jalanin sendiri kita bisa subcon lagi ke orang lain enak udah gitu ketemunya sama artis iya kayak gue nikmat sekali yang satu lagi bisnis training Mas pengembangan SDM konsultan SDM yang gak ada cuannya Mas karena kita baru belajar waktu itu kita gak punya kenalan ilmunya gak ada bener-bener start dari nol banget gak ada duitnya ini ini bayar gaji karyawan yang disini itu susah yang ini duitnya itu gampang dan saya harus membuat keputusan mau pilih yang mana satu harus ditutup fokus hanya yang satu gak bisa semua gitu Mas jalanin aja semua karena udah terbukti jalanin semua saya nycapek dua gak ada satu diantara semua itu yang jadi bagus jadi bagi teman-teman yang pengen buka usaha itu loh ya jadi jangan nafsu di awal buka terlalu banyak usaha satu aja belum itu berhasil lu bayar amat lu lakukan banyak-banyak satu aja belum itu berhasil ya iya tapi lu mau berhasil lu mau banyak lagi gitu ya saya pilih apa Mas saya hari pilih training Mas yang gak ada duitnya dan hidup saya sengsara selama lima tahun setelah saya ngambil keputusan itu lima tahun awal berarti itu lima tahun awal bukan berdirinya kubik ya karena sudah ada agensi dan lain-lain lima tahun awal pada saat Mas Indra saya itu keputusan itu di tahun 2001 kalau masalah 2001 kubik itu take off-nya di 2005 2005 oke didirikannya 99 kubik itu dan lima tahun bukan waktu yang pendek pendek ya apalagi struggling selama lima tahun bukan hal yang mudah saya yakin apa nih yang membuat Mas Indra kok tetap atau gak yaudahlah balik aja lah ke bisnis yang sebelumnya atau udah jelas jawabannya udah tahu dong jawabannya dong kira-kira kan tadi kita ngomong tentang apa tentang impian pertama kenapa kok saya milih yang gak ada duitnya sementara yang satu ada duitnya banyak artisnya lagi dan keren pada saat itu main di industri itu keren banget Mas kita tuh kalau masuk ke cafe rapatnya di cafe mas gak pernah di kantor pada zaman itu ya kalau zaman sekarang udah biasa rapat di cafe zaman dulu rapat di cafe itu kalau gak artis orang kaya gitu-gitu ya orang paham meetingnya masih di pulau gadung lah nah kenapa kok saya memilih yang itu yang gak ada duit ya karena yang impian yang saya tulis di awal itu dan kemudian saya renungkan lagi karena diuji lu yakin itu impian lu kalau itu emang impian lu ya lu pilihan itu dong yang gak ada duitnya wah itu gak gampang mas ngambil keputusan itu mas istighoroh itu setiap malam itu sholat ngobrol sama istri ngobrol wah eh sorry waktu itu saya belum nikah jadi jadi saya gak ngobrol sama orang tua ngobrol sama saya ya karena saya belum menikah itu pd ngambil keputusan itu ya tapi yang lu cuma setelah saya ngambil keputusan itu mas mulai sengsara nikah saya jadi waktu saya nikah itu pada saat saya itu bener-bener miskin sengsara itu saya untungnya istri saya gak pernah nanya saldo saya di bank berapa tapi kan menikah itu menarik rezeki mas ya karena jadi kepepet nah setelah paksa ketika bentar gara-gara udah menikah maka rezekinya ada nah itu jadi akhirnya keputusan-keputusan yang saya buat dalam perjalanan saya akhirnya kembali lagi kepada impian itu walaupun ternyata ya kalau sekarang aku looking back impian itu dibandingkan apa yang aku ingin capai nanti ke depan aku kan masih punya impian lagi ya jadi aku sekarang kalau di seluruh mas indah impiannya apa udah beda dengan yang aku tulis 20 tahun yang lalu udah pasti lah karena kan hidupku bertumbuh berkembang duniaku juga lebih luas oh impianku lebih dasar lagi nah jadi menjawab kembali pertanyaan mas Dimas teman-teman semuanya memang kita harus mulai dengan khusnuzon dulu perasaka baik bahwa Allah Tuhan sudah memberikan semua sumber daya yang kita butuhkan untuk kita bisa mencapai kehidupan yang terbaik berangkat dari khusnuzon itu dulu nah atas dasar khusnuzon itu perasaka baik kepada Allah itu sebenarnya kita tetapkan kalau seandainya semuanya mungkin kalau Allah udah ridho Allah udah izinkan ya kunfaya kun dapet yang lo pengen nih lo pengennya hidup yang kayak gimana udah lo tetapin aja dulu tapi aku belum bisa bener-bener tajam fokus gak apa-apa deh sekenanya sebisanya pokoknya kira-kira lo pengennya kayak gimana udah abis itu dari situ lo jawab satu pertanyaan ini nih kenapa lo harus wujudkan itu why-nya itu apa kalau cuma sekedar supaya kaya gak kuat ya karena banyak cara lo jadi kaya kenapa harus itu yang lo pilih terus digali-gali-gali-gali nah itu istikhoros saya bermalam-malam ketika memutuskan tuh ke situ mas saya nanya kalau saya cuma sekedar pengen enak hidupnya sekarang kalau saya cuma sekedar pengen dapetin cuan udah jelas yang advertising lah tapi setelah saya ingat saya pengen nanti ketika saya meninggal orang ingat saya di bagian mana ya saya ingin apa namanya menunjukkan ke anak-anak saya sebagai figur orang ayah yang seperti apa ya saya ingin bergaul nanti dengan teman-teman yang seperti apa ya tarik ke spiritual diantara dua itu mana yang Allah paling rigau untuk saya oh gitu-gitu tuh soalnya ditanya sampai saya ketemu strong why-nya ini gue dapet alasan kenapa gue harus mewujudkan itu nah ketika aku dapetin inilah yang aku ingin capai masih agak ngeblur gak apa-apa tapi pokoknya kayak ini gitu lah dan gue punya strong why-nya udah jadikan itu guided maka after that keputusan-keputusan dalam hidupku tuh ngacuknya ke situ ambil kuliah S2 ambilnya apa psikologi psikologinya apa SDM nyambung terus dari kubik nih jalanin kubiknya produk kubiknya selesai dari kubik ya bukan selesai dari kubik selesai gak lagi jadi direktur kubik saya masih di kubik tapi udah gak jadi direktur lagi saya mau ngapain bisnis apa yang saya jalankan selanjutnya saya mau kuliah S3 tentang apa saya mau ngambil kursus sertifikasi tentang apa saya ingin bergalur sama siapa saya kalau mau langganan majalah majalahnya apa itu semua keputusan saya itu berdasarkan bayangan saya gue pengennya begini kayaknya misi gue dalam hidup gue tuh ini tapi aku gak bener-bener tau sebenarnya Allah itu ngasih misinya spesifiknya apa kagak tau kita gak pernah tau kita harus nyari tapi setidak-tidaknya proses pencarian aku tuh ada koridornya gitu gak terlalu melebar banyak orang kan hidupnya ngalir kan ngalir eh tiba-tiba ditawarin kerja yang ini cuannya banyak pindah gudu-gudu-gudu-gudu-gudu nanti dipindah lagi diiming-imingin lagi disini gudu-gudu-gudu akhirnya dia baru menyadari setelah usia udah 50 baru ngeliat ke belakang gila men hidup gue tuh cuma muter-muter doang ya gak sampai gak nyampe kemana-mana gitu karena ketarik-tarik lingkungan aja gitu kayak kayak air yang ada di iya kan hanya ikutin lingkungannya aja gitu kan katanya kan air pada akhirnya juga bermuara ke laut iya kan lewat comberan dulu gitu nah kalau kita atur nih kayak gimana lah itu menurut aku sih mudah-mudahan dia pertanyaan mas Dimas ya 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 sangat nangkep sekali mas jadi jadi kebayang saya benang merahnya ketika apa yang kita lakukan itu mengacu atau menuju kepada mimpi ya mimpi yang sudah dari awal dibangun oleh mas Indra maka disitulah yang bisa membuat kita menjadi lebih terarah nih misalnya kita sebagai karyawan oh mimpi kita mimpi kita sebagai seperti apa sih di TTA oh saya nanti ingin membuat TTA menjadi world class atau number one goal supplier atau apa jadi kita tahu nih stagingnya kita tahu harus ngapain dan apa-apa yang kita lakukan secara otomatis akan tergait ya untuk menuju ke mimpi kita itu sama seperti tadi mas Indra bilang kalau pejuang-pejuang kita tidak punya mimpi Indonesia itu akan merdeka ya mungkin kita tidak akan bisa merasakan apa yang kita syukuri sekarang ini itu luar biasa insightnya terima kasih mas Indra oke Bapak dan Ibu semua kita sudah membuka pertanyaan lewat kolom chat tapi sepertinya belum ada yang masuk dan saya coba undang jika ada Bapak Ibu teman-teman semua yang ingin bertanya secara langsung kepada mas Indra Dr. Indrawan Mugroho saya persilahkan untuk bisa langsung raise hand oh langsung ada nih dari Pak Iwan Pak Iwan mungkin ingin bertanya secara langsung bisa dibantu teman-teman panitia ada pertanyaan dari Pak Iwan belum masuk ya oke saya coba lanjut dulu ada satu pertanyaan dari Pak Erdani Pak Indra terima kasih atas sharingnya apakah dalam buka ini kita harus lebih detail dalam mendeskripsikannya atau dalam menjabarkan purpose-nya bagaimana bagaimana agar dalam buka ini kita bisa tetap relate dengan sukses mulia salam hebat ini pertanyaannya ini mendalam juga pertanyaan dari Pak Erdani yang harus spesifik itu deskripsi apa tadi ya purpose ya kalau gak salah purpose betul oke saya akan mengatakannya begini kadang-kadang kadang-kadang itu kita gak bisa menuangkan purpose itu ke dalam bentuk kata-kata yang spesifik karena purpose itu begitu agung begitu besar sehingga itu kita bingung juga itu menuangkannya seperti apa nah apakah dengan begitu berarti kita gak punya purpose enggak sebenarnya karena gak semua orang punya kemampuan untuk mengartikulasikan pikirannya dengan baik kalau saya karena saya belajarnya disitu profesi saya disitu saya sukanya disitu saya relatif mampu untuk mengartikulasikan pikiran saya beri saya waktu saya akan mikirin saya akan artikulasikan pikiran saya dengan baik di atas kekas secara tapi gak semua orang kayak saya karena memang ya profesinya berbeda maka apakah yang bersangkutan jadi gak punya purpose enggak ketika kita gak bisa mengartikulasikannya tapi kita bisa ngebayangin kemudian ketika kita ngebayangin hati itu langsung bergetar bahkan ketika kita berdoa di sepertiga malam dan kita memohon kepada Tuhan kepada Allah ya Allah mudahkanlah jalan untuk wujudkan purpose itu aku ingin ya Allah berikan kesempatan aku ngerasain bisa mencapai purpose itu sebelum kau ambil aku dan ketika kita berdoa di tengah malam tiba-tiba kita nangis hati kita bergetar itu anda udah tau purpose-nya walaupun belum bisa dikongkritkan gak apa-apa itu udah bagus nanti pengkongkritannya itu akan anda dapetin sambil jalan yang penting pokoknya aku masih belum tau tapi aku pokoknya pengennya kayak ginilah ya Allah Allah engkau yang mahatau kamu pasti tau apa yang ada di pikiranku ini mohon maaf aku gak bisa ucapkan karena aku gak bisa mendeskripsikannya tapi kamu kan tau kan aku pengen itu mudahkanlah aku hidup terus doanya apa yang terjadi ketika kita berdoa terus nanti ketika kita mulai jalanin kehidupan kita yang namanya hidup itu kita akan ketemu dengan banyak kesempatan dan tatangak sayangnya banyak orang yang ketika kesempatan itu dihadirkan oleh Allah dia gak tangkap kesempatan itu karena dia gak dia gak bisa mendeteksi kesempatan itu kenapa gak bisa mendeteksi karena dia gak tau apa yang dia mau maka ketika dia gak pernah berdoa dia gak pernah mencoba ngebayangin mikirin terus tiba-tiba sama Tuhan oke kamu tuh sebenarnya punya potensi bagus ini kita kasih kesempatan 1,2,3 dia mah melenggang aja gitu karena emang dia gak nyari apa-apa kalau misalnya anda pergi ke mall gitu ya dan niatnya ngapain dia cuma ngabisin waktu aja di mall gak ada barang spesifik yang pengen dicari ya anda kan melenggang aja gitu paling kalau ada tulisan gede dispone 50% mungkin anda akan tertarik tapi kalau misalnya itu gak ada ya anda kan melenggang aja padahal sebenarnya ada barang-barang yang itu tuh anda butuhkan tapi anda gak beda kalau misalnya anda ke mall udah niat di kepala gue pengen ngebuat studio youtube misalnya gitu ya karena gue mau belajar jadi youtuber begitu anda ke mall itu anda baru jalan satu langkah ada kamera bagus ada lampu nih ada sound ini jadi bedro bagus nih ini lucu nih artefak ini gue taruh nanti di beja jadi kalau di youtube itu bagus tiba-tiba karena kiri depan belakang kita itu seolah-olah Tuhan hadirkan untuk ngebuat youtube itu benar-benar kejadian nah ketika kita gak ada keinginan pengen jadi youtuber maka melenggang di koridor mall yang sama gak kelihatan itu ada kamera ada lighting ada bonika lucu bisa tau demik gak kelihatan gitu ya maka balik lagi yang penting itu miliki purpose dulu sesuatu yang anda ingin capai dalam hidup ini yang itu agung jadi kalau misalnya gini saya ingin naik pangkat pak itu bukan purpose udah karena itu gak agung dan itu selfish itu cuma untuk diri anda sendiri ketika purpose ini ciri-cirinya adalah agung besar mulia nilai manfaatnya besar dan untuk orang lain itu purpose bahwa untuk aku pengen punya pondok yatim seribu anak yang saya biayai sendiri saya gak akan kirim-kirim proposal dan karena itu saya harus minimum naik pangkat dulu supaya saya punya uang ekstra untuk saya investkan di sebuah usaha yang usaha itu nanti akan saya putar duitnya untuk membiayai anak yatim nah purpose-nya bukan naik pangkatnya purpose-nya adalah pondok yatimnya naik pangkatnya itu cara untuk mencari purpose-nya mendapatkan purpose-nya ketika orang gak punya purpose ya dia ngalir aja hidupnya menggelinding aja hidupnya karena ada purpose dia sibuk nyari cara supaya purpose-nya terjadi akhirnya apa dia kerjanya benar akhirnya dapat pangkatnya naik dan begitu dia dapat amanah lebih tinggi dia seriusin lagi oh ternyata perusahaan kalau dia ini sayang kalau cuma ditaruh gini dikasih deh tempat yang lain yang itu uang karinya lebih banyak lagi bahkan kemudian dia kena naik pangkat uangnya lebih banyak dia gak foya-foya ditabung dia simpan kenapa? karena dia punya purpose-nya itu yaudah lah sebenarnya saya udah bisa sih duit mobil gak usah deh motor saya masih bagus kenapa? daripada uangnya habis untuk bayar cicilan mobil saya tabung dulu deh saya beli emas saya beli sapi yang itu bisa diputar lagi yang value future value-nya lebih tinggi kenapa? karena saya pengen 10 tahun lagi saya punya pondok yatim gitu akhirnya dia dikenal oh ternyata dari yayasan PAMA nyamperin dia oh mas saya ternyata pengen buat pondok yatim ya kebetulan nih kita punya pondok yatim jadi kan boleh gak ini kelola ya nanti ada uang tambahan di perusahaannya dikurang gaknya karirnya baju tabungannya udah bagus kemasnya dapet kesempatan ngelola yayasan yatimnya yayasan dapet uang tambahan dapet akses kepada orang-orang yang ngurusin yatim terus lagi terus lagi lama-lama ketemu oh kamu tuh pengen buat pondok yatim ya kamu butuh apa? ya sebenarnya sih saya rumah ada karena itu rumah warisan cuman saya kan pondok yatim kan butuh dana udah gak apa-apa yuk kamu cariin yatimnya saya nanti yang akan bantu operasionalnya kebetulan saya nih juga pengen betul ya pak ya gak usah ngeluarin proposal sekalipun Tuhan kirimkan itu donator tanpa memelas duitnya datang sendiri itu semua terjadi karena kita berangkatnya dari proses dulu cara itu akan datang sendiri kalau kita nyari loh ya jangan berpikir gini udah punya proses habis itu kita santai-santai kebahan gitu ya terus berharap Tuhan kirimkan semuanya kepada kita ya kagak begitu kali gitu ya lu kejar lu lari tapi kejarnya lu udah punya arah yang lu cari itu udah ada lu harus pergi ke mall kan untuk dapetin semua alat-alat youtube nya tadi kan gak cukup gue punya purpose pengen jadi youtuber terus gue di rumah berharap tiba-tiba kameranya datang sendiri kemampuan ya kagak begitu cara dunia bekerja sunatullah tuh gak begitu ya lu harus usaha dulu istihan dulu nanti karena karena purpose nya jelas istihan nya ada tiba-tiba peluang-peluang itu kelihatan kanan-kiri gitu ya kita tangkep-tangkepin lama-lama kita percaya lebih tinggi lama-lama kita dikenal lama-lama datang sendiri donator bahkan waduh udah gak muat ini nih rumah saya tuh cuma bisa muat 10 anak sementara kita pengennya 30 anak tiba-tiba ada yang datang nantinya gitu wah saya punya gudang nganggur ya bisnis saya udah saya tutup itu saya udah bisnisnya yang lain udah deh gudangnya dijadikan tempat yatim berapa anak ya ini mah bisa 100 pak wih naik scale up dari 10 jadi 100 udahlah pake aja gak apa-apa deh gitu daripada itu nganggur mendingan jadi pahala hidup kita tuh kayak gitu sebenernya ya memang berkatnya dari purpose gak perlu terlalu rinci detil di awal gak apa-apa lama-lama detil sendiri detilnya itu nanti baru ketika kita nyari ini bukan ya maksudnya ini bukan ya oh ini ya lama-lama oh ternyata ini tuh purposeku dulu taunya belakangan detilnya kok kita belakangan jadi jangan kelamaan merumuskan purpose gak gerak-gerak sedapatnya dulu kayak gimana doa tiap malem gitu ya minta dimudahkan minta dikasih jalan minta ridonya minta dibukaan peluang habis itu buka mata cari gerak ikhtiar nah nanti karena cara Tuhan membantu kita itu kan bukan kita disuapin ada kalahnya sih yang disuapin ada ya special case lah tapi kebanyakan adalah dengan mengirimkan malekat-malekatnya berupa teman sahabat complete stranger kesempatan yang kembali lagi kepada kita kita bisa deteksi mereka apa enggak kita bisa optimalkan mereka apa enggak mudah-mudahan bisa dia pertanyaannya agak kemana-mana ngomongnya saya sambung-sambungin sama pertanyaan sebelumnya tapi mudah-mudahan ketangkep terima kasih Mas Indra Pak Erdani saya rasa sudah cukup jelas dan gamblang ya bahwa yang penting adalah purpose-nya dan dimana purpose itu seharusnya adalah sesuatu yang agung bermanfaat untuk orang memberikan manfaat untuk keluarga dan sesama rasa-rasanya jika kita memiliki purpose itu insya Allah akan menjadi guide ataupun memudahkan langkah-langkah kita sebagai TTA people E plus people untuk bisa menjadi lebih baik lagi baik terima kasih jika ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya secara langsung juga kami persilahkan boleh nanya Pak Dimas silahkan siapa ini Pak Freddy Mas Pak Freddy ya silahkan Pak Freddy baik terima kasih terima kasih Pak Indra sharingnya jadi saya mungkin punya dua pertanyaan yang simple-simple aja karena kan sebetulnya tujuan kita sharing ini terutama kita pengen dapat pembelajaran langsung dari berbagai macam narasumber kita hari ini kan kita dapat narasumber yang luar biasa Pak Indrawan ya saya ada dua pertanyaan pertama mungkin yang agak dekat dengan kami contoh bisnis bisnis kami ini kan bisnis bisnis nyata dalam arti kan ada produknya ya Pak Batubara agak berbeda dengan bisnis konsultan ada produk tapi kan lebih ke soft soft skill atau apa ya kalau kita kan memang barangnya yang kelihatan gitu ya nah Bapak tadi kan ada juga bisnis kalau nggak salah hijab ya yang dikelola oleh Ibu tapi saya yakin juga Bapak mengendorse atau memberikan advice di sana nah hijab ini kan juga saya bayangin sih mungkin lebih kompetitif daripada Batubara ya karena kan karena relatif mudah masuk ke pasar itu ya juga apa namanya sourcingnya banyak gitu ya pertanyaan pertama saya di bisnis hijab ini kan tadi Bapak salah satu yang disebutkan kita harus inovasi biar bisa sustain gitu ya ada contoh real nggak Pak di bisnis Bapak yang hijab ini di tengah persaingan yang begitu ketat timnya Bapak yang dikelola oleh Ibu itu melakukan apa sehingga bisa berkompetisi di bisnis yang sangat ketat menurut saya itu satu kemudian yang kedua kedua nah ini ya ini lagi karena memang tujuannya terutama saya pribadi pengen belajar nih Pak ya belajar itu yang paling bagus kalau kita melihat contoh dari orang yang sudah sukses lah kira-kira begitu ya kan kalau baca teori kadang-kadang kan pemahamannya agak rumit nah purpose yang mulia ini Pak ya kan secara pribadi Pak Indrawan ya bisa memberikan contoh yang kira-kira lebih real nggak ya wah saya apa gitu ya di ini sehingga nah itu dari situ mudah-mudahan nanti kami terutama kan agak berbeda kami kan karyawan sementara Bapak kan entrepreneur ya tidak berbeda signifikan tapi kadang-kadang kan ada perbedaan karena karyawan berasa wah kalau kita kan terbatas gitu ya sementara kalau entrepreneur bebas menjadi dirinya sendiri nah secara pribadi atau ini ada contoh yang real nggak yang kira-kira bisa kami juga jadikan referensi itu aja Pak dua pertanyaan terima kasih ya makasih makasih Pak Tuan Sewo dengan Pak Sewo Pak tadi Pak Freddy Pak Pak Freddy terima kasih Pak Freddy saya jawab yang kedua dulu ya Pak tentang purpose tadi Pak ya ya baik Pak mungkin pertanyaannya kalau saya secara pribadi purpose-nya apa kalau saya secara pribadi Pak purpose saya kan purpose yang paling bagus itu yang sangat pribadi Pak yang sangat personal justru purpose saya itu saya ingin berkontribusi dalam membangun infrastruktur inovasi di Indonesia itu itu besarnya alasannya strong why-nya adalah anak-anak saya Pak jadi kan ada purpose kemudian ada strong why-nya why-nya saya adalah anak-anak saya saya melihat anak-anak saya itu pinter-pinter Pak punya impian juga cuman saya tuh khawatir sepinter-pinternya anak saya segimanapun juga saya didik mereka supaya jadi inovator jadi solusi bagi masalah yang ada di sekitarnya ketika dia tumbuh berkembang dalam sebuah lingkungan yang tidak mendukung adanya inovasi ya ide aja mudah ditolak kampus itu diukur masih sesuatu dibilang pinter hanya semata-mata dari hapalan misalnya ketika dia kerja area perusahaan itu ya udahlah pokoknya kamu ikutin aja apa kata bosnya dia enggak kasih ruang untuk eksperimentasi ya maka sehebat-hebatnya dia sebagus-bagusnya potensinya dia itu enggak akan muncul jadi saya ingin karena saya tahu enggak cukup saya mendidik anak saya di rumah dengan dengan capability-nya saya itu enggak cukup saya harus membuat Indonesia yang lebih baik dari sisi infrastruktur inovasinya infrastruktur itu bisa kebijakan sampai kepada institusinya seperti apa sampai kemudian aspek menunjangnya pak teknologi dan lain sebagainya ini gede banget sih pak purpose-nya pak ya saya ngebayangin juga agak minder sendiri pak emang bisa lu nera emang lu siapa presiden ya enggak tahu siapa tahu nanti jadi presiden kan Allah wala kita enggak tahu maksudnya gini kita tuh enggak boleh enggak boleh suzan sama Allah gitu ya kalau Allah kun paya kun kan selesai udah gitu jadi orang dibebasan ya ngimpi kan bebas aja gitu gue begitu doanya gue begitu masalah nanti dikasih sama Allah kayak gimana urusan lain masalah nanti sampenya kemana urusan lain tapi impian tuh begitu karena aku punya why why-nya adalah anak-anakku jadi why itu harus sangat personal nah itu saya pak ya jadi nanti kalau teman-teman misalnya ngikutin kiprahnya saya dalam berapa tahun ke depan teman-teman bisa menghubungkan oh Indra milih gini karena gini kalau saya ada dalam satu jalan bercabang itu saya akan milih yang mana saya akan kembali lagi dan lu kan purpose-nya gitu dan ingat why-nya lu nah saya gampang tuh milihnya yang mana nah kepadanya yang bapak sebutkan kalau Pak Indra kan pengusaha kalau kami kan karyawan jadi agak terbatas yang ngebatasin itu kan diri teman-teman sendirilah siapa bilang sih terbatas kan purpose itu kan pribadi jadi purpose teman-teman tuh gak harus misalnya ya secara pribadi purpose-nya adalah memberikan keuntungan yang paling maksimal bagi pemegang sahamnya kurang gak kan gak begitu itu purpose-nya perusahaan teman-teman kan manusia yang harus punya purpose kalau gak anda cuma jadi seombok mesin aja yang kerja dari jam 9 sampai jam 5 dalam harapan cuma mendapat gaji di akhir bulan bukan manusia itu kayak robot yang memang dibayar jam-jaman gitu dan akhirnya gak keluar itu kekehebatan sejatinya dalam diri saya kepada misalnya contohnya cias beda banget sama turangga gak bisa disamain tapi saya ingin ngasih contoh ini karena ini yang konkret ya Pak ya yang saya tahu karena saya yang ngalamin saya ada disitu dan saya yang lakukan saya ngomong sama teman-teman saya setiap kali saya punya anggota tim baru itu ya di cias saya selalu nanya sama dia coba lu bayangin 10 tahun dari hari ini kalau seandainya semuanya mungkin Allah mengizinkan kamu ingin jadi seperti apa kamu pengennya kayak gimana jawabannya gak harus ada kaitannya sama cias karena itu pribadinya dia personalnya dia kalau dia aduh gak tau mas yang penting pokoknya saya dapet kerja aja udah alhamdulillah sekarang ya sudah terima dulu habis itu tanya lagi gue pengen setiap orang di kantor gue oh sorry Pak bukan jangan lu gue ya saya oh mas santai gitu karena youtuber sih ya jadi biasanya lu gue jadi guys juga boleh oh guys boleh oke guys ya you still then teman-teman semuanya gitu saya pengen setiap kalian ini yang ada di sekitar saya yang kerja bareng-bareng sama saya saya ingin kalian menikmati kehidupan terbaik kalian dan saya akan berusaha berjuang untuk jadikan cias ini jadi kendaraan kalian untuk wujudkan apapun purpose kalian syukur-syukur purpose-nya kalian bisa terus ditunjang sama cias sampai nanti ujung jalan syukur-syukur begitu harapan saya begitu kalau bisa begitu gue happy banget dan kita nih asik nih kita bakalan lama nih melangkah berbarengan tapi kalau ternyata enggak cukur-syukur gak apa-apa karena kan gue gak cuman ada di cias gue gak tau 10 tahun dari sekarang janjian-janjian gue ada di kementerian janjian gue ada di yayasan janjian gue ada perusahaan yang lain yang siapa tau nanti kita ketemu lagi karena kalau hati kita udah nyambung feeling kita nyambung purpose kita tuh bisa kita lainkan sesuatu yang bisa terjadi kenapa aku selalu nanya gitu karena orang akan memberikan yang terbaiknya di tempat kerja dia akan all part dia gak akan hitung-hitungan dia gak akan hanya jadi robot yang dibayar jam-jaman tetapi dia manusia seutuhnya yang punya kreativitas punya inisiatif yang punya daya juang ketika dia melakukannya untuk sesuatu yang besar sesuatu yang agung nah purpose itu bisa macam-macam di level yang paling sederhana yang paling dekat adalah purpose yang aku miliki dulu awal-awal ketika awal-awal aku sengsara itu tuh masjid-masjid aku kan awalnya menuliskan sesuatu yang gede-gede gitu ya pada akhirnya gue bilang begini ya elah ngomong yang gede lo ngasih istri makan aja kagak bisa istri sakit waktu itu istri saya sakit pak sakit usus buntu di saat yang sama hamil 5 bulan istri saya saya gak bisa bayar rumah sakit pak gak punya duit untuk bayar rumah sakit perusahaan saya baru didirikan gak ada asuransi akhirnya purpose saya sederhana waktu itu udahlah gue pengen jadi suami yang bertanggung jawab gue pengen ketika anak gue lahir nantinya dia bisa makan dari rezeki yang aku ambil yang aku dapatkan secara halal itu jadi purposeku mulia-mulia kenapa? karena untuk orang lain walaupun baru untuk istri dan anak begitu Allah akhirnya ngasih saya jalan ngasih saya rezeki akhirnya isu untuk rezeki ke anak dan istri alhamdulillah udah gak jadi isu lagi purpose-nya nambah lagi gimana supaya orang tuaku adikku kakak sahabatku bisa lebih baik gue pengen bantu dia disini gue ngomong lama lagi karyawanku lama-lama Indonesia kita bantu gitu sekarang alhamdulillah skill purpose-nya saya udah Indonesia dulu saya mulai skill-nya istri dan anak aja gitu nah karena dalam perjalanannya saya diberikan kesempatan diberikan kemampuan oleh Allah untuk naikin skill saya karena yang di bawahnya udah selesai maka saya naikin skill purpose-nya maka balik lagi Pak Efredi Pak Efredi dan kawan-kawan tetap harus cari purpose dan itu gak harus related secara langsung dengan turangga gak harus ya saya ingin buat rumah yatim itu kan gak kan turangga bukan diayasan yatim boleh gak? nah terus tinggal mikirin gimana caranya aku bisa berkarya di turangga yang itu membawa saya pada purpose saya itu yaudah saya kan kerja abis-abis saya kan serius jalanin amanah yang diberikan terus dengan dengan itu nama baik saya akhirnya sampai ke BOD dan BOD tau saya itu punya impian buat rumah yatim tiba-tiba BOD lagi nongkrong sama temen-temennya ya yang satu angkatan gitu tiba-tiba ada temennya bilang eh gue lagi pengen buat rumah yatim nih tapi gue bingung nih siapa yang jalanin ya duitnya sih gue ada cuman siapa ya wih si BOD ada Pak Efredi nih yang pernah ngomong dia itu pengen buat rumah yatim dan aku tau banget Pak Efredi dia tuh orangnya amanah dikasih kerjaan selalu melampaui target selalu melampaui ekspektasi saya yakin kalau dia yang megang ini dia jadi tapi ya Pak Efredi jangan keluar dong dari turangga dong saya nanti pusing nih ya itu sebagai side aja deh datengin Pak Efredi ini ada temen saya minta ini Pak Efredi keberatan gak bantuin waktu weekend deh gitu karena Pak Efredi akan happy kan kenapa saya Pak Efredi akan bangga sekali aku jadi orang turangga itu disupport purposeku oleh atasanku oh lebih cinta sama turangga lebih militan sama turangga gitu aku dipahami gitu oh gak akan Pak Efredi pergi kemana-mana kan gitu kalau sudut pandang si perusahaan ya kan perusahaan takut nih kalau purpose-nya di luar perusahaan nanti dia keluar gitu akhirnya gak usah purpose gak usah punya purpose ya wahai karyawanku ya kamu yang penting bahunya kerja aja gitu itu malah salah mindset begitu kalau saya loh ya non-sew kalau saya loh jadi Pak Efredi tetap Efredi perlu yang secara personal pengennya apa jadikan turangga ini sebagai jalan perusahaan perusahaan bisa mencapai purpose-nya itu maka saya Pak Efredi akan memberikan yang terbaik bagi turangga nantinya oke gitu yang pertanyaan pertama adalah tentang bisnis fashion itu ya Pak yang banyak pesaingnya itu kan agak beda dengan batu bara ya memang kalau komoditas itu faktor yang paling berpengaruh itu adalah market Pak karena kan ini market driven banget ya di market lagi kayak gimana kalau supply-nya sedikit demand-nya tinggi harganya naik gitu-gitu lah ya jadi pengaruh dari market forces itu tuh tinggi sekali nah kalau misalnya di industri yang kayak fashion yang udah sangat saturated market tetap jadi ketika supply-nya sedikit demand-nya tinggi maka harganya pasti lebih banyak mudah jualnya market tetap cuma yang jadi isu adalah ada unsur differentiasi kan dengan pilihan yang banyak kalau batu bara ya batu bara paling kualitasnya aja beda-beda dan itu udah ada harganya jadi lu tinggal mau beli yang mana aja gitu kan kalau pakaian kan bukannya kualitasnya beda-beda desainnya beda-beda warnanya beda-beda pola jahitannya beda-beda dan itu kan taste ada personal taste-nya disitu ya nah jadi waktu pas lagi istri saya memulai business fashion pertama kali itu gampang banget Pak jualan baju Pak baju muslimah ya waktu itu ya jadi ini era-era dimana baju muslimah itu belum sepopuler sekarang Pak ya orang pakai hijab itu kalau sekarang itu dianggap ya udah ya dimaklumi gitu ya udah jadi tren bahkan zaman dulu orang pakai hijab itu dianggap kampungan Pak zaman dulu nah dengan adanya gelombang hijabers pada saat itu akhirnya hijab mulai naik daun orang udah mulai mau mencari baju muslimah sementara produsen baju muslimah belum terlalu banyak brand belum terlalu banyak maka yang dilakukan istri saya itu gampang Pak dia pergi ke tanah abang dia beli baju muslimah halusinan aja Pak harga per bajunya mungkin 125 ribu gitu habis itu Pak bajunya dijual di mall dia sewa lapak aja di mall jadi mall kan ada pameran-pameran ya sewa lapak dulu tuh masih 500 ribu per harinya dalam satu malam Pak dia bawa pulang uang 11 juta-12 juta Pak dengan profit bisa sampai 50% karena COGS-nya cuma 50% sehari 5 juta Pak gimana cari duitnya dikalikan sebulan aja berapa itu gaji suaminya lewat Pak profit perusahaan suaminya lewat tapi kemudian begitu udah jelas ada duitnya yang main banyak sampai-sampai yang main bukan cuma pemain lokal Pak Zara ikut main Uniqlo ikut main H&M ikut main setelah apa tuh pokoknya perusahaan-perusahaan itu Pak ikut main akhirnya Pak market disaturated over supply dan karena over supply harganya turun terus kayak gimana dong nah pada saat itu kita gak bisa jualan baju jenerik cuma jualan baju muslimah susah kita harus melakukan diferensiasi kita harus masuk kepada market yang lebih spesifik dulu nyasarnya selama perempuan muslimah yang pengen beli baju muslimah cukup gak bisa lagi pertarungannya benar-benar akhirnya kita memilih segmen market yang spesifik yang belum terlayani dengan baik nah ilmu marketingnya terpakai lumayan lah Alhamdulillah suaminya sempat belajar dulu kuliah S3 pakai strategic marketingnya strategic managementnya akhirnya kita cari dengan segala macam eksperimentasi ketemu nih segmen market profesional muslimah perempuan-perempuan muslimah yang kerjanya di bank di pemerintahan yang mereka memerlukan bentuk pakaian tertentu karena itu ada identitas perusahaan tapi dia tetap juga pengen tenang karena dia menggunakan sesuai dengan kaedah syar'i walaupun syar'inya tanda kutip lah ya karena sebagian teman-teman akan mengatakan tidak fully syar'i tapi sedang-sedangnya tertutup lah misalnya bagian dadanya tidak terlalu menonjol bagian bokongnya itu baju atas itu pasti diturunin di bawah bokong supaya bentuk bokongnya gak kelihatan kayak gitu-gitulah kita buat meledak langsung pak omsetnya naik 10 kali lipat pak hanya dalam tidak sampai 2 tahun setelah kita menemukan market yang spesifik kita buat produk yang spesifik ini untuk market itu kemudian kira-kira apa yang terjadi pak setelah itu pak apa yang terjadi kira-kira ya banyak yang yakin juga pak iya pak akhirnya semua produsen buat baju muslim pak membuat lagi kita saya turatir lagi itulah pak dunia itu begitu jadi memang permainannya agak sedikit berbeda ya jadi kalau mungkin di di call jumlah produksinya berapa kualitas batu baranya kayak gimana itu akan menentukan tentu saja habis itu yaudah harga harga itu kita gak bisa menentukan itu market penuh yang menentukan nah maka pasti permainannya di itu productivity quality efficiency 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 ya dan sekarang dalam dunia buka ini ada satu tambahan agile operation ya sehingga ketika roller coaster naik turun ketika naik kita bisa secara cepat ngumpulin resources untuk nangkepin peluang naik ketika kita turun kita gak terlalu punya banyak beban karena dengan mudahnya kita pecah-pecah kita lepas yang ini-ini gitu nah itu agile operation itu menjadi gumpul udah mesti jawab pertanyaannya pak ya terima kasih pak terutama untuk mindset ya yang bahwa siapapun kita apapun kita ya tidak ada dokotomi ya antara either kita karyawan pengusaha ataupun akademisi atau apapun lah yang penting kita punya mindset untuk purpose yang agung sehingga itulah yang men-drive kita untuk dimanapun apapun untuk terus apa namanya maju ya ya terima kasih pak pak indra terima kasih pak freddy terima kasih pertanyaannya oke terima kasih pak freddy pak indra saya lupa memperkenalkan pak freddy ini merupakan direktur operation kita eh sorry di tta group makanya pertanyaannya luar biasa mas indra juga luar biasa tadi sudah sharing tentang inovasi ya bahwa purpose dari mas indra ternyata bagaimana membuat sebuah platform atau ekosistem yang sangat mendorong inovasi nah kebetulan di perusahaan kami di Turanggarisos juga kita sangat fokus kepada inovasi-inovasi ya mungkin mas indra juga tau lah di PAMA kita juga sudah dibiasakan untuk melakukan inovasi ada pertanyaan yang terkait itu dari Mbak Ellis di TTA Jakarta mas indra izin menanyakan nah tadi mas indra kan sudah menjelaskan bahwa mas indra sangat purpose-nya itu adalah untuk bagaimana mensupport investasi supaya nanti orang itu akan lebih mudah dan bisa lebih dihargai dan inovasi-inovasi itu semakin bisa dirasakan manfaatnya untuk orang banyak nah pertanyaannya apa sih mas best practice atau tips and tricknya lah supaya kita semua bisa membangun kesadaran untuk melakukan inovasinya kalau tadi kan mas indra membuatkan jalannya nih oh kalau anda inovasi nanti jalannya seperti ini seperti ini nanti akan seperti ini nah kalau dari dalam diri kita sendiri kan kalau sudah dibangun ternyata orang yang menjalankannya atau orang yang terlibat di dalamnya nggak ada itu kan juga akan jadi mohon maaf useless gitu ya bagaimana kita bisa membina apa ya membiasakan bahwa setiap apa yang kita lakukan sebisa mungkin itu selalu melibatkan inovasi kita kira pertanyaan seperti itu ya Mbak Elis ya siap makasih Mbak Elis itu pertanyaannya yang pertama adalah memiliki kesadaran bahwa inovasi itu bukan pilihan kalau kita pengen bertumbuh ya karena makna dari inovasi itu adalah melakukan sesuatu yang baru atau berbeda yang itu punya nilai itu inovasi jadi nggak harus teknologi tinggi nggak harus apapun yang kita lakukan atau yang kita buat yang itu baru atau berbeda sehingga akhirnya bisa menyelesaikan masalah yang ada pada saat itu yang sebelumnya nggak sesuai-sesuai masalah atau memberikan nilai tertentu kepada orang yang menggunakan itu inovasi lawannya inovasi adalah melakukan hal yang selama ini sudah kita lakukan nggak ada keterbaruannya nggak ada cikap gigi ya ya kayak cikap gigi tiap hari aja dengan cara yang sama jangan-jangan cikap gigi yang sama juga ya gitu BAU lah istilahnya this is as usual aja kenapa? karena kalau kita melakukan hal yang sama berulang-ulang maka kita akan mendapatkan hal yang sama kan kata Einstein orang gila yang melakukan hal yang sama tapi pengen hasilnya beda nah kita pengen hasilnya beda aku pengen aku gajinya naik pangkatnya naik aku pengen lebih sejahtera aku ingin lebih bahagia tapi yang dilakukan sama-sama aja seperti yang selama kita lakukan dimana sekarang ini gajinya nggak naik-naik bahagia juga nggak dapat tapi pengennya bahagia pengennya gajinya naik tapi yang dilakukan sama aja ya itu berarti orang karena kita nggak pengen dibilang orang gila kita pengen beneran bertumbuh secara profesional kita bertumbuh secara personal pribadi kita bertumbuh secara sosial kita bertumbuh bahkan secara spiritual kita ingin bertumbuh maka nggak ada pilihan kita harus melakukan sesuatu yang berbeda dibandingkan yang selama ini kita lakukan karena kalau itu-itu aja ya dapatnya cuma itu-itu aja mau beda hasilnya dapatnya ya lu lakukan yang berbeda dong nah melakukan sesuatu yang berbeda yang baru yang itu bener-bener punya value itu inovasi itu dulu dapetin dulu jadi inovasi itu bukan pilihan kecuali anda pengen hidupnya gini-gini aja kalau pengen hidupnya lebih baik inovasi nggak dipilihan lagi yang kedua adalah usaha mindset nih ya mindsetnya gini ada yang namanya fix mindset ada yang namanya growth mindset fix mindset itu pola pikir yang dia bilang gini nih sama dirinya sendiri ya emang gue bisanya itu cuma begini doang udahlah gitu gue tuh kalau disuruh yang lain-lain itu kagak bisa ya itu tuh fix jadi kemampuan gue potensi gue udah fix ya segini gue dapetnya sama Tuhan dikasih segini gitu mau diapain lagi itu fix mindset itu sebenarnya itu kalau saya itu sih bikin nyolok Tuhan nih kalau gue dari mana lo tau Tuhan ngasihnya cuman segitu cuman lo aja yang menganggap segitu maka kita harus punya growth mindset growth mindset itu sebuah keyakinan bahwa emang sekarang gue bisanya baru segini tapi sebenarnya Tuhan memberikan di dalam diriku kapabilitas kemampuan untuk belajar untuk mendapatkan skill yang baru untuk nambah wawasan sehingga walaupun sekarang gue belum bisa kalau gue mau usaha dikit gue mau belajar gue mau coba insya Allah bakalan bisa itu growth mindset nah itu yang kedua tadi harus punya growth mindset begitu udah fix mindset udahlah mau diapain lagi emang bisanya cuman segini selesai udah gak usah ngomong inovatif bahkan gak usah ikut kelas inovasinya saya kagak ngepek jadi syaratnya adalah growth mindset dulu nah baru setelah growth mindset terus gimana mas aku udah punya growth mindset apalagi ini harus aku lakukan cirinya seorang inovator ini aku belum ngomongin teknik inovasi ya teknik inovasi itu malah ujung belakang karena problem di inovasi itu kebanyakan bukan di tekniknya tapi di orangnya sekarang yang ketiga apa yang dilakukan miliki curiosity yang tinggi rasa penasaran yang tinggi ya jadi tipe inovator nih dia belum melakukan inovasi apa-apa masih masih nyubi banget deh gitu kalau aku bilang tuh nub tapi dia punya ciri-ciri inovator kayak gimana dia tuh usil apapun dipertanyakan sama dia misalnya dia suruh buat pelaporan sama bosnya dia kasih template-nya kan cara buatnya begini-gini-gini hasilnya begini dia bilang bos kenal laporannya harus begini sih bos kenapa gak pake WA aja kenapa gak nanti udah lah daripada aku nulis kebanyakan buat yang contreng-contreng aja deh gitu wah digampar sama bosnya kamu so tau anak kemarin sore ngatur-ngatur saya gitu saya udah 20 tahun buat laporan kayak begini nah ketika bosnya ngomong gitu si anak tuh pasti senyum-senyum pantasan aja lu 20 tahun segitu-gitu aja karir lu karena lu bakal elektron mau lakukan selama 20 tahun with all you respect ya tapi logiknya dapet kan ya makanya kalau dia bilang ya ada 20 tahun tuh begini-begini ya pantasan aja dari dulu kurangga gak naik kelas gitu-gitu aja problemnya jangan-jangan karena lidernya mikirnya begitu semua jelas-jelas kalau kita ingin bertumbuh ya kita gak bisa melakukan hal yang sama berulang-ulang kan gitu nah makanya ketika ada anak buah kita atau atasan kita atau temen kerja kita tuh agak usil nanya-nanya gitu kenapa report harus begini sih pak kenapa gak coba begini sih pak wah ini anak punya paling gak dia punya bakat usil seorang inovator gitu jadi bukan usil ngerjain temennya bukan misalnya gini gue untuk ngerjakan satu proses kerja ada bisnis prosesnya ABCDE ini kenapa harus ABCDE sih pak yang ini kan sebenarnya kan gak terlalu penting lah ya kalau kita drop kan bisa pak ini lompatin aja gimana sih pak nah tuh kerap kali kenapa perusahaan itu gak ya inovasinya gitu-gitu doang bahkan gak ada inovasi karena yang kayak gitu-gitu tuh langsung dibunuh di depan ini anak kurang ajar so tau gak mau ikut aturan dasar milenial milenial dijadikan ini terus ya dijadikan alasan terus padahal justru yang kayak gitu tuh yang justru nya kita butuhkan bagusnya di responnya gimana maksud lu gimana coba lu jelasin ke gue deh emang menurut lu reportnya kayak gimana terus bagaimana perubahan yang kamu usulkan itu bisa ngebuat nilai dari reportnya tuh lebih bagus bener juga sih ya jadi kita coba deh yuk next time lu coba buat reportnya dua deh report yang masih standar dan report yang versi barunya lu deh mau gak karena kita pengen ngetes nih lebih bagus yang mana kalau dia inovator sejati dia pasti mau kalau dia bukan inovator ya pak masa gaji saya sama bayar satu report di gaji sama dua report gajinya sama ya karena saya buatnya dua report gajinya tambahin dong ah bukan inovator gak pasti bukan inovator bukan inovator karena inovator tuh dia rasa penasarannya tinggi gue itu mau kerja lebih keras gue mau lembur gak dibayar semata-mata gue memenuhi rasa penasaran gue masa report harus gini harus gini dan dia mau tuh bayar harganya capeknya untuk menunjukin itu nah itu inovator dia gak akan hitung itu bukan inovator karena kepuasannya tuh didapet ketika dia berhasil melakukan sesuatu yang baru yang berbeda yang punya nilai dan bukan bener kan dan kalau ternyata ternyata gak bener gitu ya report yang dia usulkan ternyata gak bagus terus gimana tuh dia bilang oh mohon maaf pak siap saya kembali ke jalan yang lama gak begitu dia bilang berarti ada yang salah nih dengan design report gue yang baru pak izin itu baru versi pertama pak baru berada izin saya tetap akan kasih dua report ke bapak report yang lama yang standar dan saya akan kasih ke bapak report versi kedua yang baru karena kan gak dibuat versi kedua gak dibayar disitu gagal lagi aduh kenapa sih kan kalian ditanya ke bos kenapa ini ditanya sebelumnya oh gue baru belajar ternyata kesalahan gue ada disini nih oke yang bener report ini gini deh dia buat report versi ketiga tetap tuh dua report yang dia juga kagak dibayar juga dia untuk report yang barunya itu gak apa-apa karena gue penasaran aja masa gue gak bisa buat report yang bagus sih ini pasti ada yang bener nih cuman belum ketemu aja makanya dia kan suka ngulik namanya inovator kayak saya tuh suka ngulik dikasih mainan remote control saya bongkar semuanya tuh habis itu gak bisa pasang lagi padahal membongkar tidak padahal memasang sama gitu tiba jasa bongkar tidak terima jasa pasang ya nah itu inovator tuh itu ciri-ciri awal penasaran pengen ngulik pokoknya gue ketemu aja dia gak akan hitung-hitungan karena itu kenimatannya dia bahkan dia sampai rumah itu kepikiran yang lain udah rebahan gitu kan nonton drama Korea dia masih mikir aja tuh di bis dia mikir sampai rumah dia mikir makan mau mikir itu report ke dukungan apain ya itu gak bisa diru deh sampai dia ketemu wah versi ke-12 versi ke-12 baru bener baru versi ke-12 bosnya bilang ini nah kalau gini beneran lebih bagus nih yaudah deh mulai sekarang pakai yang ini ya yang ramah gak usah lo jalanin lagi yes dia gak akan ngirim invoice ke bosnya bos biaya pembuatan report baru bos karena dia udah mendapatkan happinessnya dari menguliknya itu apalagi di ujung dapat pengakuan dari bosnya bahwa iya yang lo usuhin lebih bagus itu udah nilainya mahal banget bagi dia makanya kalau ikut lomba inovasi setiap tahun semata-mata supaya dapat hadiahnya ya itu itu anda tuh price hunter atau inovator gitu aja bukan berarti gak boleh loh ya kan enak loh inovator beneran gak hitung-hitungan tapi di ujung dapat hadiah jalan-jalan ke Singapura ya 6 menit kan seneng saya juga seneng tapi tujuannya bukan itu tujuannya karena pre-UCP dan keinginan untuk kontribusi ke perusahaan dengan cara-cara baru yang berbeda saya rasa sih itu yang paling modal utama ya yang lain-lain itu teknis nanti aku bisa kalau temen-temen pengen tau teknisnya di Youtube channelnya Cias Corporate Innovation by Cias itu Youtube channelnya Cias itu banyak banget ada ratusan video Youtube yang akan bisa ngajarin anda inovasi semua tekniknya ada yang mau belajar desain thinking saya punya lebih dari 20 video tentang desain thinking ya nonton aja itu semuanya gratis silahkan terima kasih Mas Indra luar biasa tadi disebutkan bisa dilihat di channel Youtube-nya Cias jadi jangan lupa subscribe ada dua ya channel Youtube Cias dan juga channel Youtube dari Mas Indra karena video-videonya sangat keren saya lihat itu banyak sekali pembelajaran yang bisa kita dapatkan di sana oke ada pertanyaan dari Mas Buyung di TOP sebenarnya beliau teringat ketika berinteraksi dengan Pak Indra Pak Indra bertemu lagi dengan rekan-rekan TOP side Pak Januari yang lalu terngiang tagline dari Bapak Everyone Must Innovate ya itu rasanya sama dengan yang Bapak sampaikan ya inovasi itu bukan pilihan ya sebuah sebuah keharusan nah izin Pak pesan buat anak muda nah ini yang ditanya anak muda nih Pak di era VUKA khususnya Gen Z dan Gen Y apa kira-kira yang bisa dipesankan kepada kami gitu Pak oke Gen Z dan Gen Y ini unik ya kalau ngomongin Gen Z dan Gen Y karena banyak steroid type yang dibenamkan kepada si anak-anak muda ini yang maunya insan gak loyal wah macem-macem deh gak bisa diatur dan sebagainya nah kalau aku melihatnya gini nih kepada teman-teman Y dan Z perilaku-perilaku yang disterotipkan itu diberikan kepada teman-teman semuanya itu karena ada alasan karena memang mereka melihat di beberapa kalangan teman-teman semuanya memang menunjukkan perilaku seperti itu sebuah perilaku kalau yang sosiolog akan mengatakan bahwa itu efek dari memang lingkungan dimana teman-teman tumbuh nah kalau saya mengatakan gini saya justru ingin melihat semua steroid type yang negatif ke para milenial itu melalui sudut pandang yang berbeda jadi alih-alih mengatakan dia gak loyal saya mengatakan dia orang yang tidak pernah berhenti mencoba untuk mencari posisi kehidupan prestasi yang lebih baik karena kebanyakan lolitas itu didefinisikan sebagai berapa lama selalu lo kerja dalam satu perusahaan walaupun kinerjanya gak naik-naik kontribusinya gak naik-naik dia saya bilang oke gue lebih melihat bahwa dia itu ketika dia ada satu perusahaan dia mencoba untuk naik pengetahuan pengen bertubuh pengen belajar kok ternyata kemudian setelah coba-coba-coba gini dia gak dapat kesempatan dia akan cari ke tempat yang lain nah itu saya menerjemahkannya sebagai oh anak ini memang punya semangat bertumbuh yang tinggi karena value systemnya berbeda dengan value system orang tuanya orang tuanya yang baby boomer lahir dalam era klasca perang dapat kerjaan aja udah bagus loh gitu dan yang paling penting itu security jaminan gitu karena memang lahirnya habis perang wajar berpikir gitu nah anak-anak ini kan lahir dalam dunia yang merdeka dimana akses terhadap informasi terhadap opsinya itu banyak banget gitu jangan jangan berharap mereka akan seperti bapaknya maka saya akan memilih untuk ngambil dari sisi positifnya bahwa anak ini memang sangat bertumbuhnya tinggi buktinya adalah ketika disurvey para milenial ketika ditanya nih lu sebenarnya yang membuat lu akan stay di satu perusahaan itu apa? gaji yang tinggi atau kalau harus milih nih kesempatan bertumbuh ternyata kesempatan bertumbuh itu lebih tinggi skornya dibandingkan gaji yang tinggi ya which is oke aku lihat itu sisi yang bagus nah maka pesan nih kalau ngomongin pesan ya teman-teman semuanya tolong deh lihat perilakunya teman-teman semuanya nih ya lihat juga tantangan yang ada di sekitar teman-teman semuanya nih gunakan kemilenialannya anda keinginan anda bertumbuh perasa curiosity-nya anda rebellious-nya anda ingin mencoba sesuatu yang beda yang baru ingin eksis ingin eksis itu bisa positif bisa negatif kalau eksisnya itu supaya terkenal doang pakai goyang-goyang-goyang di tiktok aja jadi negatif bisa jadi gak bagus tapi kalau pengen eksisnya itu adalah aku ingin dikenal sebagai karyawan terbaik di seluruh PAMA dan UT itu eksis kan itu kan bagus ya eksis aku pengen dianggap sebagai inovator di turangga eksis gitu atau gak apa-apa aku pengen menampakkan tiktok untuk eksis sebagai orang yang menebarkan ajaran kebaikan eksis bagus saya juga eksis loh di tiktok walaupun itu ada yang berusin saya sendiri gak tau tuh yang upload siapa itu karena tadi video-video yang lain yang saya punya itu dipotong-potongin sama anak-anak ada tim lain terus gitu ya nah itu ya jadi teman-teman semuanya kalian saya pakai bahasa kalian aja kan itu bahasanya Y dan Z ya kalian punya potensi yang luar biasa kalian punya traits ya karakteristik yang lebih alamiah untuk jadi inovator sebenarnya karena kalian punya keinginan bertumbuh pikiran kalian tuh lebih banyak growth mindsetnya dibandingkan fixed mindsetnya harusnya loh ya kalau kalian adalah seorang milenial yang benar kalian tuh fearless gak 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 penakut penakut tuh maksudnya gini nanti kalau gue salah nanti muka buku gue taruh dimana ya itu penakut wah nanti kalau gue ngomong gue dibilangin sok tau lah nah itu penakut nah itu fearless dia ngomong-ngomong aja gitu misalnya ada tantangan lu ambil aja tantangan lu jalanin gitu kalau gagal yaudah gue tinggal belajar aja gue coba lagi gitu nah itu harus fearless nah karakter karakteristik itu tolong yang dihidupkan dalam diri teman-teman semuanya bukan yang sisi negatifnya yang mau serba cepet yang dikit-dikit langsung ada juga soalnya milenial gitu kan itu untungan banget gitu baru dikasih kerjaan tambahan besoknya mau bilang wah pak kalau gitu saya gajinya bedain tuh pak ya elah lu gitu baru juga kerja 2 tahun yang tadinya lu cuman ngurusin HR gak salah ditambahin GA dikit deh untuk ngurusin ini siapa kira-kira gajinya naik berapa ya pak ya buset lah lu toyor aja kepalanya gitu bukan innovator berarti mas tapi konteksnya bukan konteks inovasi itu konteksnya adalah tradaksional gitu ya yang kayak gitu-gitu tuh kadang-kadang muncul juga gitu ya karena mungkin perlu menambah anggaran untuk ini kali ya untuk pemutih wajah kali ya nah yang kayak gitu-gitu sadarin deh gitu bahwa ada juga sih yang pelaku teman-teman gue pelaku gue itu yang sebenarnya ya elah itu ini gak bisa buat gue bertungguh deh nah jauhin yang itu karena di dalam diri teman-teman semuanya punya potensi punya karakteristik punya sifat-sifat yang itu bisa ngebuat teman-teman jadi inovator fokus di yang situ aja tunjukkan kepada atasan kalian kepada teman-teman kerja kalian bahwa kalian tuh milenial yang memang siap untuk bawa turangga naik ke kelas lebih tinggi siap untuk membuat turangga bisa menafigasi roller coaster yang sedang terjadi biarin yang lain panik bingung karena kaku cara berpikirnya cara bagi tugasnya dengan cara yang sama cara-cara yang sama kalau kalian kalian tuh gak terbiasa kalian tuh lahir dalam sebuah dunia yang udah volatile sebenarnya beda dengan bapak-bapaknya kalian atau mungkin seniornya kalian yang lahir dalam dunia yang memang mementingkan kepastian kejelasan stabilitas mereka kaget ketika masuk ke dalam dunia yang sangat-sangat buka nah kalau kalian harusnya gak kaget karena itu dunia tempat kalian bertemu maka kontribusi di situ usulkan cara-cara baru atau anda praktekkan dulu ada contohkan dulu gini loh pak kalau misalnya lagi kondisinya lagi naik gini cara kita mainkan permainannya begini nih pak nah harusnya kalian yang paling mampu untuk menemukan cara-cara itu harusnya kalian yang paling mampu untuk membuktikan menunjukkan bahwa ada cara lain yang lebih baik untuk menunggangi perubahan untuk menabigasi badai yang ada yang itu ngebuat everybody tetap happy perubahan tetap tinggi ya itulah fokus on your strength dan buktikan bahwa generasi millennial Y dan Z bener-bener jadi harapan untuk negeri ini karena saya menaruh banyak harapan untuk teman-teman semuanya ya yang saya udah cerita tadi bahwa saya lakukan purpose saya untuk anak-anak saya saya perluas anak-anak saya itu bukan cuma anak kandung saya tapi semua para millennial semua adik-adik saya itu yang saya ingin ingin support saya ingin bantu untuk bisa membuat negeri ini menjadi negara maju nantinya dan harapan kita cuma ada di kalian kalian punya masa depan orang-orang tua kayak saya itu punya masa lalu masa depan itu milik kalian jadi ya jangan malu-maluin gue dah ya make us proud ya oke 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 mas buyung ditangkap ya jadi ini challenge nih challenge kembali dari mas indra bahwa sebenarnya harusnya teman-teman gen Y gen Z ini lebih tidak takut menghadapi pukul karena memang sudah terbiasa ataupun lingkungan sudah seperti itu buat teman-teman semua oke thank you mas indra dan mas buyung saya buka untuk kesempatan bertanya satu penanya terakhir secara langsung apakah ada bapak dan ibu teman-teman semua yang ingin bertanya saya buka kesempatan untuk satu penanya terakhir sebelum kita masuk ke sesi berikutnya monggo silahkan langsung open mic boleh acungkan tangan boleh belum ada oh tadi saya ada yang raise hand tapi belum belum sempat saya tanggapin ya dari mbak ana mbak ana masih punya pertanyaan oh ya masih dibahas boleh kalau ada slot ya monggo monggo mbak ana oke mas indra mbak indra ya thank you untuk sharingnya saat menginspirasi tadi juga ada banyak cerita tentang strategik ya pak indra kemudian nih sebenarnya aku pengen nanya tips and trick yang lebih personal jadi kalau dilihat ya pak indra ini kan memang sibuk banget punya bisnis sampai tujuh kemudian juga tetap sekolah lanjutkan sekolah dokter kemudian juga menulis buku ya kalau aku lihat disini ya price above the crowd yang paling terakhir nah itu gimana sih pak tips and tricknya bisa mengolah semuanya itu apa mungkin ya tidurnya dari 6 jam jadi 2 jam makannya dari 30 menit jadi 5 menit nah itu gimana sih tips and tricknya itu aja sih paling baik terima kasih bu ana ya tadi ya betul-betul makasih bu ana itu pertanyaannya pertama tidur saya itu gak 2 jam bu saya tetap berusaha untuk 6 sampai 7 jam itu usaha saya kadang-kadang ya terpaksa 5 jam kadang-kadang terpaksa 4 jam tapi itu bagi saya itu anomali saya tetap berjuang supaya bisa 6 sampai 7 jam karena kalau saya tidur 6 jam aja berarti saya masih punya waktu 18 jam untuk berkarya sebenarnya oke gak semuanya 16 jam itu berkarya saya perlu waktu untuk istri saya untuk anak-anak saya gitu kan oke let's say 2 sampai 3 jam lah dalam 1 hari ya kan anak saya sekolah juga istri juga kerja gitu let's say maksimalnya 3 jam berarti kan saya masih punya berapa tuh 16 eh 18 jam 15 jam kan saya punya 15 jam loh pertanyaannya 15 jam itu mau dipakai apa nah kalau misalnya kita mau jujur kepada diri kita sendiri kebanyakan dari kita kan ya kita kerja 8 jam habis itu sisanya ya ada yang di commute ya di perjalanan ya ada juga yang kemudian ya sampai rumah langsung merubahan gitu ada juga yang kita melakukan hal-hal yang sebenarnya mungkin tidak terlalu berfaedah gitu ya jadi dengan waktu yang sama yang diberikan 24 jam itu sebenarnya tinta-tinta kita aja sih untuk kita bisa making sure bahwa setiap menit yang Allah kasih kepada kita itu kita melakukan sesuatu yang berfaedah misalnya ke teman-teman yang pulang pakai komuter gitu ya naik kereta atau naik disk gitu ya kan aku gak bisa ngapa-ngapain kan bisa dengerin podcast podcast-nya Dr. Indron Bro bagus loh silahkan di subscribe promosinya atau podcast yang lain banyak podcast bagus saya tuh hubinya juga dengerin begitu ya jadi ruang kita untuk bertumbuh untuk belajar itu banyak oke itu dulu nomor satu ya jadi it's about how you use your time yang given to you ya itu yang pertama yang kedua adalah disiplin ya memang kita pertama harus tahu dulu prioritas sebelum disini prioritas jadi prioritasku itu apa sih aku harus punya clarity misalnya contohnya kalau dalam aspek bisnis aku punya tujuh itu harus aku prioritaskan dari tujuh itu mana yang harus aku allocate waktu lebih banyak dan mana yang itu udah aku pasrahin totalnya ke orang lain itu gak semuanya aku urusin semuanya Mbak Arna jadi oke Cias itu nomor satu karena memang aku jadi CEO di sana di tempat lain aku gak mau jadi CEO udah ada CEO-nya sendiri ya oke berarti kan aku taruh di Cias disini di dalam Cias sendiri pun aku prioritas lagi aku sebagai CEO di Cias lead consultant di Cias apa nih hal-hal yang harus aku lakukan dan apa yang itu gak boleh aku lakukan ada yang harus aku partnerkan dengan orang lain katanya kita kerjanya bareng itu aku definisikan Mbak gitu ya termasuk di rumah nih aku harus juga prioritaskan keluarga aku dong main sama anak main sama istri ya ke rumah orang tua Alhamdulillah sampai sekarang saya minimum 2 minggu sekali saya habiskan setengah hari di rumah orang tua saya bawa anak-anak saya gitu ya orang tua saya udah sepuh ya ke tempat mertua juga itu juga harus ada slot waktunya gitu ya nah itu saya harus ngikutin itu secara disiplin seringkali ketika kita udah prioritas termasuk makan makan tuh juga saya tuh disiplin ya jadi jamnya makan saya harus makan at all cost kalau dulu mobil berhenti dulu cari makanan makan karena saya tahu begitu saya makan yang ngaco itu gaguh kesehatan saya dan apapun yang saya udah rencanakan jadi berantakan ya maka saya harus jaga kesehatan saya makan saya disiplin tidur saya disiplin maksain harus 6-7 jam ya misalnya nih oke nih kalau kerjaan banyak yaudah gak apa-apa atau udah ngantuk tidur aja tapi jam 4 paginya bangun gitu mulai lagi kerja jam 4 pagi nah itu kedisiplinan disiplin ya jadi tahu prioritasnya apa habis itu disiplin ikutin itu saya tuh selama pandemi mulai kerja itu jam setengah 6 pagi selesai jam 10 malam in between ada mandi ada main sama anak dan sebagainya ya in total paling 3 jam in betweennya terus kan sampai jam 10 belum menitah di sana nah sekarang nih yang udah tidak lagi pandemi pun juga saya tetap nih habis subuh saya either olahraga atau saya kerja dan itu disiplin saya memaksa diri saya begitu saya gara-gara saya udah lama mendisiplinkan mendisiplinkan saya begitu bu itu tuh saya gelisah ketika saya tidak berkarya jadi ceritanya gini dulu karena saya capek kerja ceritanya ya mbak Ana ya habis itu saya pensiun dari kubik saya itu kan udah gak pegang kubik lagi kubik sekarang udah profesional kuliah yang jalanin saya pensiun lah niatnya cuma satu gue pengen nikmatin hidup akhirnya saya sebelum pensiun saya siapin ruang khusus di rumah saya saya jadikan home theater saya beli PS4 yang terbaru pokoknya gue pengen rebahan gak ngapa-ngapain kalau gak nonton film gue mau main game akhirnya bener begitu pensiun udah rebahan gue main game nonton blu-ray pada saat itu itu tahan 2 minggu saya segera setelah 2 minggu ini kok ini gak berguna sih dan akhirnya tetap aja itu saya punya di rumah nih ya saya punya PS4 saya punya Xbox saya punya Nintendo Switch sekarang saya punya lagi headset MetaQuest ya untuk video oh so much mas oke saya TV apa TV ya saya punya Netflix Disney Plus Apple Plus sama Amazon itu saya punya semua punya yang saya gak punya cuma satu mas timas waktu untuk nonton film atau main game itu gara-gara dulu tuh pengennya gue pengen rebahan tapi gak bisa karena gue udah kagum mendisiplinkan diriku selama ini sehingga kalau gue gak berkarya gue gak makan sesuatu itu ada yang salah nah itu dia jadi prioritas harus jelas supaya gak tupang tindih gak diprotes sama istri dan sebagainya kadang-kadang ada lah protes dikit sana-sini ya wajar lah tapi overall enggak karena ada di situ nah tapi gak selesai di situ mana yang kita perlukan adalah kita harus invest di tim gak mungkin kali saya jalanin sejujurnya kalau semuanya itu saya pikirin sendiri saya punya tim dan saya bersyukur sekali saya punya tim yang hebat yang bisa diandalkan saya bisa percaya ini kayak sekarang ini ini Cias ini lagi jalankan berapa ya mungkin sekitar 5 projek yang terpisah ada online ada offline di berbagai kota at the same time yang saya gak tau apa-apa tentang itu semuanya dan saya juga gak perlu tau juga tentang itu semuanya kenapa? karena gue udah ada orang yang ngurusin itu semuanya di semua perusahaan saya seperti itu tim invest di tim invest kata invest invest itu artinya apa? ya kita mau pertama misalnya kalau saya karena saya pengusaha ya mau dong keluarin duit untuk hire orang yang memang bagus yang memang benar satu kedua saya harus invest waktu ngajarin dia ngelatenin dia saya harus invest ngebangun kepercayaannya dia itu semuanya investasi dulu itu di depan jadi tim yang bagus itu gak jadi sejak awal ketika bangun tim pertama kali itu yang dateng ya orang-orang strangers aku gak kenal aku belum percaya sama dia dia belum percaya sama saya gue belum tau dia bisa apa enggak gue bisa andali juga gak tau so gue harus invest berbulan-bulan lamanya sampai akhirnya gue dapet dream team jalan udah gue bisa tenang so invest di tim yang terakhir create supporting system nah ini yang penting apalagi itu ibu-ibu ya supporting system itu gini karena menyadari bahwa anakku empat mbak anak istriku itu juga pengusaha dan dia sekarang lagi sibuk-sibuknya istri saya itu aneh lah dia usahanya lagi sibuk-sibuknya lagi stressnya terus dia bilang gini ya aku pengen cari aktivitas lain deh aku stress nih banyak di pikirin oke bunda mau apa jalan-jalan enggak mau kuliah istri itu kuliah S2 dalam raka menghilangkan stress di pekerjaan begitu ambil kuliah S2 ternyata susah ya stressnya malah dobel enggak loh kan ternyata seringan istri saya itu sebelas-dua bilas mbak Ana kayak gitu gaya orangnya kagak bisa diem kagak bisa rebahan lalu lama gitu nah makanya sadar bahwa kita punya banyak kelemahan kita harus buat supporting system kita harus invest di supporting system misalnya apa saya punya driver istri saya punya driver jadi driver di rumah ada dua kan dibilang wah sombong banget lo gaya su kan mengatuh driver sampe dua kan dibilang begitu kan enggak bro kalau gue gue punya duit daripada gue pake untuk misalnya koya-koya gue dikit-dikit jalan keluar negeri gue beli jam tangan mewah gue bisa lakukan itu duit mah ada tapi gue memilih duit gue pake untuk ngebangun supporting system dengan gue bayar orang yang bisa menghilangkan banyak masalah gue dengan gue adanya driver ya habis dari sini nih setengah dua belas ini saya harus mulai berangkat ke Kelapa Gading karena jam satu saya udah ada ada consulting session di Kelapa Gading dan kapan saya mempersiapkan itu ya di jalan kalau saya gak punya driver kapan ngerjainnya isi saya kapan tidurnya kalau misalnya gak di jalan loh kuliahnya sampai jam sepuluh malam hampir tiap hari so aku akhirnya invest jadi aku punya uang pertanyaan uang orang bilang sebenernya dengan dengan kaliber dulu lu bisa kelihatan punya rumah yang lebih gede gitu lu bisa kelihatan punya mobil yang lebih banyak gitu ya bisa sih permasalahannya mau apa enggak it's about resource allocation aja gue mengalocate sumber daya gue untuk ngebangun ekosistem di dalam kehidupan gue itu yang men-support akhirnya isi saya punya asisten wih gaya banget anak sultan punya asisten pribadi gitu emang lu direktur perusahaan gede apa bukan masalah itu gitu kalau bagi saya saya lebih baik nih saya cari asisten untuk isi saya saya bayar bukan asisten rumah tanggal loh ya asisten pribadi yang ngurusin banyak hal ya gitu apa-apa oh kaya banget bukan gitu balik lagi isi saya daripada dia beli tas mewah beli sepatu mahal uangnya dia lo pasal bayar gaji si asisten aja yang bener kenapa? karena itu akan jadi support system yang memungkinkan dia bisa punya karya di saat yang sama rumah ke handle kewajiban dari handle sehingga apa? dia jadi punya waktu untuk ngurusin suaminya untuk nemenin anaknya ada acara assembly di sekolah kenapa? karena ada supir yang ngebantuin ada asisten yang ngebantuin ada tim di kantornya gitu itu namanya support system yang memang sengaja kita design nah banyak orang dia pengen tuh punya karya dia pengen wah semuanya dikerjain tapi dia gak mau invest gak mau invest di tim gak mau invest di supporting system begitu ada duit langsung keluar duitnya untuk sesuatu yang itu gak menjadi investasi untuk ngebuat dia bisa tumbuh jangka panjang akhirnya dia stress sendiri gitu akhirnya dia burn out gitu bilang ya lu salah sih ngelokasikan sumber dayanya lu gitu nah itulah teman-teman semuanya jadi ternyata yang perlu dikelola yang perlu ada resource allocation yang harus ada planning harus ada disiplin bukan cuma perusahaan ya ternyata kita secara pribadi pun kalau kita pengen perusahaan naik kalau kita pengen punya karya yang bagus kalau kita harus bertumbuh kita pun harus invest di semua itu melakukan semua tadi pertanyaannya pendek jawabannya panjang banget karena menurut aku ini penting banget sih yang Mbak Ana sampaikan itu itu betul banget ya kadang-kadang tuh kita ngeliat kok Mas Indra kayak gitu loh dia pasti orang hebat tuh pasti dia super tuh pasti tidurnya cuma 2 jam itu tuh itu sebenarnya vitaminnya apa sih gitu ya nggak ada nggak pakai itu semuanya saya tidurnya normal cuma bedanya memang saya mengelola saya design dan itu semua orang bisa semua orang bisa ya makasih thank you Pak Ibra untuk sharingnya ya thank you Mas Indra luar biasa memang rasa-rasanya pertanyaannya Mbak Ana dijawab lebih dari lengkap ya oke ya karena waktu yang membatasi kita juga jadi kami rasa untuk sesi tanya-jawab dan sharing materi kami cukupkan di sini dan untuk selanjutnya kami mohon kesediaan dari Mas Indra untuk bisa memilih dua penanya terbaik Mas wah susah itu semua itu ini karena ada merchandise spesial nih dari Panitia jadi kalau boleh saya recap tadi ada beberapa pertanyaan dari Pak Efredi Pak Efredi mohon maaf agak mengalah dulu ya Pak ya tidak saya includekan di sini dari Mas Buyung tentang pesan-pesan untuk teman-teman milenial kemudian ada dari Mbak Elisabeth tentang bagaimana mendorong kebiasaan berinovasi kemudian ada juga dari siapa terhadap Pak Erdani Pak Erdani bagaimana cara mendeskripsikan purpose apakah harus detail atau seperti apa itu dan Monggo terakhir juga dari Mbak Anna tadi pertanyaan terakhir tentang bagaimana time management ya intinya Monggo berkenan untuk memilih terbaik kalau ditanya mana yang paling bagus semuanya bagus jadi saya saya kesulitan kalau menggunakan kriteria itu untuk memilih jadi kalau boleh saya ubah kriterianya menjadi gini mana yang itu punya relevansi yang sangat kuat dengan pembahasan kita hari ini dan pertanyaan itu strategis strategis itu artinya kalau ini beneran jawabannya itu dipraktikin dijalanin maka itu akan ngebuat both yourself teman-teman sendirinya maupun turang gak akan bisa kelas maka Bu Elizabeth dan Bu Anna yang satu dengan inovasi yang satu lagi tentang mengatur waktu yang lain itu sama bagusnya tapi yang dua ini menurut aku kita mulai dari itu dulu aja deh yang simple yang mudah-mudah yang sebagian orang mikir itu kayak sesuatu yang susah sesuatu yang hanya orang-orang tentu bisa lakukan ternyata kan kita udah di bank enggak kok orang bisa kok enggak ada yang misterius dari itu kok itu sih mohon izin kepada yang lain saya ngasih apresiasi juga ya walaupun namanya gak disebut ini karena kriterianya aja sih yang mengarah ke yang dua tadi oke baik terima kasih banyak Mas Indra kita sharing-sharingnya mohon untuk tangannya teman-teman semua ya baik kita sudah sampai di ujung sesi sharing untuk selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator Mas Ansori tapi Mas Indra mohon kesediaannya untuk tetap stay di sini karena akan ada beberapa rangkaian sesi saya secara pribadi dan mewakili teman-teman dari TTA Group menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaannya untuk meluangkan waktu khususnya ya karena kita tahu Mas Indra juga sangat sibuk dan sharing-sharingnya luar biasa insight yang bisa kita dapatkan kami berharap itu bisa memberikan insight dan tentunya sesuai dengan tujuan program ini MindT Mindset Transformation bisa membantu teman-teman semua rekan-rekan semua untuk bertransformasi mindsetnya menjadi mindset yang jauh lebih advance lagi karena itu memang sengaja di program MindT ini Mas Indra kalau boleh saya cerita kita selalu berusaha mengundang pembicara-pembicara yang sangat top yang sangat luar biasa oke baik terima kasih Bapak dan Ibu semua saya undur diri untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mas Ansori terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih kepada Pak Dimas dan Pak Indra Wanukroha ya luar biasa sekali kalau dari talk show yang tadi barusan berlangsung ada satu yang saya garis yang paling melekat dalam diri saya adalah yang dalam pikiran saya adalah saya harus memiliki purpose bukan cuma purpose biasa tapi purpose yang luar biasa baiklah Bapak dan Ibu sekalian saat ini kita tadi sudah disampaikan sama Pak Dimas kita sudah ada di penghujung acara sekarang kita akan mendengarkan closing speech dari Presiden Direktur Tuah Kuranggagung oleh karena itu kepada Bapak Dedy Soekarso Yono the screen is yours baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh semangat pagi pagi TTA hebat 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 Alhamdulillah marilah kita panjatkan bersyukur keadaan Tuhan yang usah atas nikmatnya sehingga di siang hari ini kita bisa mendapatkan pencerahan dari Mas Inderawan yang betul-betul sesuatu yang sangat beda sekali dimana saya merasakan ini banyak hal filosofis yang kedua contented sangat contented sekali dan indika praktis ini tidak mudah karena kalau hanya kita sharingnya orang-orang yang tidak praktisi tapi tidak dalam tidak begitu ilmunya kita tidak mendapatkan filosofisnya ataupun kalau kita ketemu orang-orang yang terlalu banyak bicara tentang teoritis kita tidak dapat praktisnya bukan hanya contentednya jadi ini terima kasih sekali nih Mas Inderah betul-betul menginspirasi kami semua jadi teman-teman bisa sekali menerapkan kedepannya karena tadi sangat jelas bahwa saya juga mendapatkan insight yang kuat mengenai purpose tadi dan perlu saya menyampaikan ulang meskipun Pak Dimas sudah menyampaikan bahwa ini kenapa namanya mindset transformation program jadi ini karena berawal dari tengah tahun lalu ini Mas Inderah jadi karena saya ini kan kalau baby boomers ya di PAMA Group itu ada dua orang yang baby boomers Pak Franz sebagai presidif direktur PAMA UT saya yang orang kedua di presidif TTA jadi tinggal dua orang yang lainnya sudah generasi X, Gen Y tinggal dua orang dan saya merasakan karena saya termasuk bersama-sama founder yang lain membangun PAMA punya purpose dari awal itu memang pengen yang terbaik terbaik alhamdulillah benar seperti Mas Inderah sampaikan ketika kita punya purpose yang kuat dan kita bisa mendiskribusikan mimpi kita membuat blueprint yang ini Allah kasih sesuatu yang di luar keinginan kita hal-hal yang berbeda jauh ketika ketika tahun 93 PAMA ingin mengalahkan UT terjadi di 98 ketika Chris Mon ketika pengen mengalahkan kontrakter yang lain terjadi terus dan bahkan akhirnya terbaik di Astra sekian lama sampai hari inilah di kelompoknya PAMA itu terbaik selama juga saya menjadi direksi di PAMA nah kemudian tahun 2015 ini semuanya teman-teman bukan saya menceritakan sesuatu tentang saya bukan tapi bagaimana purpose itu penting karena saya selalu ingin terbaik perupusnya terbaik bermanfaat bagi semua di 2015 saya di-esain sebagai presiden direktur di ASMIN waktu itu anak perusahaan di TDA ini dan disitu banyak hal yang teman-teman kita semua lakukan akhirnya ASMIN pun juga tiga tahun berturut-turut menjadi terbaik di Astra dan sampai hari ini menjadi kontribut terbesar di TDA dan ketika tahun 2019 saya di-esain sebagai presiden direktur TDA yang waktu itu TDA gak begitu kenal di Astra Group saya dan teman-teman coba kita menguatkan BA plus value ini dimana BA plus value itu kita canangkan waktu di ASMIN dulu di tahun 2017 kebetulan waktu itu dari kubik tim juga yang waktu kita launching pertama kemudian memberikan apa namanya trainingnya Pak Jamil waktu itu ya kita berkuat apa itu BA plus yang waktu itu ternyata nyambung dengan konsepnya kubik yaitu insan yang sukses mulia kalau kami BA plus ini menjadi kontabel plus hanya itu kontabel plus nilainya A plus juga jadi orang-orang yang kalau dikasih amanah itu ya mesti menjadi hasilnya A plus itu yang ini sehingga itulah purpose saya sebagai BBMers di TTA yang saya sampai kata TTA hebat hebat jangan hanya kata-kata aja dan Allah kasih tahun ini TTA ini terbesar profitnya se-asra hub nggak ada yang lain Alhamdulillah jadi Pama pun nggak kalah Yuti kalah Toyota kalah Honda semua kalah itu karena Allah ngasih harga batu barai yang tinggi dan karena tadi kita selama proses nyiapkan dengan detail semuanya ketika kesempatan itu datang di luar nalar kita di luar target kita yang nggak pernah kita bayang-bayangkan yang penting kerjakan yang terbaik seperti tadi Mas Inderawan ini udah coba teman-teman ini kita kerjakan yang terbaik waktu saya udah terbatas semakin terbatas disini saya kepengen guru-guru yang hebat seperti Mas Inderawan sebelumnya juga yang lain ada Pak Yonan Susi dan sebagainya tiap bulan kami menyelenggarakan ini supaya tadi mentransformasi teman-teman mindset-nya ini kalau saya hanya ngajarin begini terus saya yakin sudah bosan pasti bosan nah mudah-mudahan dengan seperti ini lebih terinspirasi buktikan buat TTHA hebat itu hebat beneran ini yang betul purpose saya yang saya tinggalin ke teman-teman semua saya ingin bener-bener TTHA hebat itu jangan hanya kata-kata di gibir aja tapi tembuslah batas-batas dinding TTA dimana kita ketika hari serta cabangannya habis kan pasti perusahaan ini akan ditutup tetapi ketika manusia-manusianya hebat saya akan hidup terus anda punya menjadi polar anda menjadi kutub untuk kita maunya kemana even sampai seru telepon akan ikut kita ketika track record kita bangun terus dan ini ya orang akhirnya kita ngomong apa akan didengar tapi itu yang harus diiniin yang penting bagaimana seperti Pak Enderan menikmati proses bahwa tekanan apa-apa ini sesuatu yang indah yang akan merubah kita untuk menikmati maju jangan berpikir hasil saya enggak pernah saya enggak pernah tiba-tiba tahun ini terbaik terbesar se-astra enggak ada yang lain kita ya tapi semuanya itu yang penting kita niatnya kalau di dalam BIA plus itu sincerity Pak Mas Enderawan gitu ya Mas Enderawan jadi sincerity kita harus meniap sih terjadi nanti kita akan menjadi pribadi yang tangguh kita menikmati proses kita pengen hasil yang terbaik itu menuju ekselensi yang salah satu ini kita dan tahun ini tahun depan kan memang tema kita saya senangkan embodying ekselensi value to ensure business sustainability karena kedepannya kan hukar dan sebagainya nah teman-teman bagaimana membangun value ekselensi di kita ini untuk menuju ke depan benar-benar bisnis yang performen 8 triliun tahun ini kedepannya juga akan lebih bahkan gitu loh hanya bisa kalau teman-teman kita semua menjadikan embodying BIA plus ini kita menjadi orang-orang yang accountable plus semua saya yakin kalau kita semuanya accountable plus bisa masuk sekelasnya Pak Enderawan semuanya gitu kan wah hebat sekali jangan pernah berhenti never give up jangan ini jangan memikirkan hasil tapi kita punya tujuan punya purpose punya target punya tujuan insyaallah seperti Pak Enderawan ini ya dan sebabnya selama yang kita jalanin hasilnya selalu di atas apa yang ini kita diharapkan kita ya itu kira-kira harapan saya untuk teman-teman semua sekali lagi terima kasih Mas Enderawan ya semoga teman-teman benar terinspirasi apa yang disampaikan Mas Enderawan betul-betul bisa mengubah mindset kita bisa mengubah apa yang akan kita jalanin ke depan menuju DTA yang lebih baik lebih sustain dan DTA yang hebat itu saja terima kasih sekali lagi Mas Enderawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Dady selanjutnya mohon kesediaannya untuk Pak Dady dan Pak Enderawan untuk sebentar ya Pak Ender ya mungkin jadwalnya padat tapi minta waktunya untuk dapat menerima cendera mata Pak Dady akan menyerahkan cendera mata oke sudah siap cendera matanya silahkan Pak Dady ya saya tegak ya oke terima kasih kita berikan tepuk tangan itulah hebatnya digitalisasi Pak Enderawan sudah saya terima Pak di kantor cendera matanya terima kasih terima kasih Pak Enderawan Pak Enderawan ada yang ingin disampaikan Pak? ucapan terima kasih terima kasih makasih waktu kesempatannya untuk bisa silaturahmi dan belajar bareng-bareng kalau ada salah kata salah pembuka kalau dibukakan maaf sebesar-besarnya sekaligus harapan suatu saat nanti kita bisa ketemu secara langsung ya di kesempatan yang akan datang insya Allah baik terima kasih terima kasih Pak Enderawan baiklah terima kasih Pak Dady dan Pak Enderawan saran dari kami ya Pak Enderawan mohon nanti helmnya jangan dipakai saat naik motor gede ya Pak ya karena akan menjadi sangat panas cukup disimpan dalam lemari display baiklah Bapak sekarang kita masuk ke sesi foto bersama buat kenangan-kenangan kami Pak Enderawan sebentar ya Pak ya oke Pak Netia mohon dapat mempersiapkan screennya oke mohon bagi peserta untuk menyalakan kamera semua ya silahkan dibuka kameranya oke 3 2 1 oke screen 1 selanjutnya screen kedua 3 2 screen kedua 3 2 1 terima kasih selanjutnya ada screen ketiga screen terakhir 3 2 1 terima kasih terima kasih Bapak Ibu sekalian terima kasih Bapak Indra tuntas sudah program Mindy kita pada hari ini marilah kita sikapi era VUCA kita hadapi era VUCA volatility uncertainty complexity dan ambiguity dengan VUCA yang lain tentunya vision understanding clarity dan agility dengan harapan kita semua dapat sukses ya baik secara pribadi maupun secara company secara perusahaan tempat kita bernam tempat kita bekerja Bapak Ibu sekalian saya mewakili panintia dari Mindy mengucapkan terima kasih mohon maaf mohon maaf jika ada kesalahan teknis maupun non teknis yang terjadi selama Mindy hari ini berlangsung saya ansori pamit undur diri sampai ketemu di program Mindy bulan depan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh terima kasih terima kasih hei hei hebat teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih